Cersil api di bukit menoreh jilid 80. Nah, jika kau meragukan kebenarannya, kau dapat menemui utusan itu. Ia masih hidup sampai sekarang. Orang itu tentu akan dapat mengatakan bahwa ia ditugaskan langsung oleh Kanjeng Sultan atas dasar laporan petugas Sandi. Jika kau masih belum yakin, ajaklah orang itu menghadap Kanjeng Sultan, agar kau tahu pasti bahwa perintah itu datang dari Kanjeng Sultan. Perwira itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, jadi apakah maksud cerita yang menyimpang dari peristiwa yang sebenarnya itu kakang? Kau tentu tahu bahwa ada orang-orang yang dengan tajam menentang berdirinya Mataram. Aku tahu bahwa mereka selalu berusaha untuk membakar permusuhan antara Pajang dan Mataram. Setiap persoalan yang dapat dipergunakan sebagai alasan, tentu akan dipergunakannya. Dan kini, aku pula yang disangkutkannya, untara berhenti sejenak, lalu, tetapi bantulah aku. Cerita kan yang sebenarnya terjadi. Jika cerita yang tidak benar itu sudah terlampau jauh beredar, biarlah aku sendiri akan memberikan keterangan kepada para perwira dan prajurit, setidak-tidaknya yang ada di bawah kekuasaanku. Perwira itu mengangguk. Namun masih juga nampak kebimbangan di sorot matanya. Tetapi agaknya ia dapat mengerti keterangan yang diberikan oleh untara itu. Aku sendiri adalah seorang prajurit. Berkata untara, secara pribadi aku tidak mempunyai persoalan dengan berdirinya Mataram. Tetapi jika aku mendapat perintah untuk berbuat sesuatu atas Mataram, maka sebagai prajurit aku akan melaksanakannya. Perwira itu mengangguk sekali lagi. Nah, lupakan cerita itu. Aku tahu pasti bahwa hal itu tidak benar. Ki gede pemanahan sendiri justru terluka karenanya. Jika kedatangan Raden Sutawijaya dihubungkan dengan rencana itu, maka sudah barang tentu, rencana itu akan dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena aku tidak akan dapat melawan mereka meskipun prajurit-prajurit dari perambanan itu datang. Tetapi aku masih tetap hidup, dan, seperti yang aku ceritakan, justru ki gede lah yang menolong jiwaku di saat yang paling berbahaya. Baiklah kakang, berkata perwira itu, aku akan berusaha untuk menceritakan yang sebenarnya. Tetapi sikap dan tanggapan yang buruk atas Mataram merasa-rasanya semakin berkembang. Apalagi sejak gadis itu diketahui dengan pasti telah mengandung. Itu adalah persoalan kanjeng Sultan. Agaknya kedatangan ki gede ke Pajang ada pula sangkut lautnya dengan gadis itu. Jika kanjeng Sultan tidak mengambil tindakan apapun, bagaimana mungkin justru kita yang akan menjatuhkan hukuman. Meskipun hanya sekedar kebencian, perwira bawahan untara itu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan untara. Dan sebenarnya ia memang lebih condong mempercayai untara dari cerita Rangayawara tentang usaha Mataram untuk menjebak untara, tetapi ternyata untara masih tetap hidup. Tetapi kebencian orang-orang Pajang terhadap Raden Sutawijaya memang semakin berkembang. Orang-orang mulai ragu-ragu dengan keperwiraan ki gede pemanahan karena tingkah laku anaknya. Gadis yang mengandung itu adalah kemanakan Ratu Kalinya Mat sendiri. Gadis itu adalah putra Sunan Prawata suami istri yang telah mendahului Sunan hadiri dan kanjeng Ratu Kalinya Mat karena dibunuh pula oleh utusan Arya Penangsang. Gadis itu adalah tepesan darah Sultan Demak, orang-orang yang dengan sengaja membakar kebencian terhadap Raden Sutawijaya menyebarkan setiap cerita yang dapat menumbuhkan jarak antara Mataram dari Pajang. Tingkah laku Raden Sutawijaya itu telah mencemarkan nama baik keturunan Demak sendiri. Ketika perwira bawahan untara itu mengemukakannya kepada untara, maka jawab untara, coba pikirkan, manakah yang lebih baik bagimu? Apakah gadis itu menjadi istri Raden Sutawijaya atau menjadi istri kanjeng Sultan Hadi Wijaya? Ingat, gadis itu adalah kemanakan langsung Permaisuri Pajang sekarang. Bukankah itu berarti bahwa gadis itu kemanakan Sultan pula? Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun untara pun berkata, Sudahlah, jangan persoalkan lagi. Kau harus dapat membantu menjernihkan keadaan. Aku berpendapat bahwa persoalan gadis itu harus ditutup sampai sekian, tetapi suara untara kemudian menurun. Sekali lagi aku katakan, Aku adalah seorang senapati. Aku akan melakukan segala perintah Sultan Hadi Wijaya. Apakah persoalannya menyangkut gadis itu atau tidak? Perwira pembantunya tidak bertanya lagi. Ia menyadari bahwa untara memang seorang prajurit. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena itu ia pun harus bersikap serupa. Tetapi ada prajurit di pajang yang tidak bersikap sebagai prajurit, berkata perwira itu di dalam hati. Dan ia melihat meskipun samar-samar bahwa prajurit-prajurit pajang sudah mulai menempatkan dirinya dalam percaturan seluk-beluk pemerintahan yang semakin rumit dalam hubungan antara Mataram dan pajang, justru mereka ingin mengail di air keruh. Demikianlah ternyata di pajang telah terjadi benturan-benturan sikap dari para pemimpinnya menghadapi Mataram. Ada di antara mereka yang acuh tidak acuh. Ada yang bersikap sebagai sikap seorang prajurit sejati, tetapi di antara mereka ada yang dengan sengaja mempertajam kebencian yang ada di antara dua daerah itu. Sementara itu, Raden Sutawijaya mencoba melemparkan dirinya ke dalam kerja. Meskipun kadang-kadang terasa hatinya masih juga berdesir mengenang semua yang telah terjadi, namun ia berusaha melupakannya. Tetapi aku tidak boleh melupakan gadis dan anak di dalam kandungan itu, berkata Sutawijaya di dalam hatinya. Dan seperti dikatakan oleh ayah handanya Ki Gede Pemanahan, maka Sultan Hadiwijaya mengharap agar ia bersikap baik dan bertanggung jawab atas gadis itu. Aku tidak akan ingkar, katanya di dalam hati. Namun dalam pada itu, Sutawijaya selalu tenggelam dalam usahanya untuk membuat Mataram menjadi sebuah negeri. Semua persoalan pribadinya dan masalah-masalah yang menyangkut keluarganya seakan-akan tidak pernah dihiraukannya lagi sebelum usahanya itu berhasil. Demikian pula dengan gadis yang sudah mengandung itu. Aku akan menjemputnya ke Lak, jika Mataram telah menjadi sebuah negeri. Aku akan menghadap ayah handa Sultan Pajang dan akan menyembahnya di Paseban sambil mempersembahkan usahaku. Mataram yang telah menjadi sebuah negeri. Selebihnya aku akan mengambil semangkin dan anak di dalam kandungannya itu. Karena itu, tidak ada persoalan apapun yang dapat menahan Raden Sutawijaya. Ayah handanya pun jarang-jarang dapat menemuinya. Anaknya telah benar-benar tenggelam di dalam kerja. Namun ternyata Sutawijaya tidak hanya melulu bekerja untuk membangun Mataram menjadi sebuah negeri. Kadang-kadang untuk beberapa hari ia tidak dapat dijumpai. Orang-orangnya di bagian selatan menyangkanya ada di bagian utara. Orang-orangnya di bagian utara menyangkanya sedang memimpin pembukaan hutan di bagian barat. Sedang orang-orang yang ada di bagian barat menduga bahwa Sutawijaya sedang ada di bagian timur. Tetapi orang-orang di bagian timur tidak melihat Sutawijaya untuk beberapa hari, dan menduga bahwa Sutawijaya sedang beristirahat. Jika demikian maka Sutawijaya sedang berada di tengah-tengah hutan yang masih belum disentuh tangan. Mesu diri dalam melahkanuragan dan kajuan. Sebagai seorang laki-laki yang memiliki kemampuan melampaui kebanyakan orang, maka Sutawijaya telah mengembangkan diri tanpa tuntunan seorang guru. Dengan dasar ilmu yang ada padanya, yang diwarisinya dari ayahandanya, ia telah menemukan panca dan untuk bertambah maju. Namun kadang-kadang Sutawijaya tidak berbuat apa-apa sama sekali di dalam sepinya hutan yang lebat. Dengan duduk di atas cabang sebatang pohon, ia memperhatikan alam di sekelingnya. Alam yang nampaknya diam tetapi penuh dengan ketegangan perjuangan antara hidup dan mati dari penghuni-penghuninya. Dan Sutawijaya mengambil sari dari kehidupan yang tersembunyi itu bagi bekal hidupnya sendiri. Kehidupan yang semata-mata alami dan dikendalikan oleh naluri itu, sebagai bekal dalam kehidupan akal yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang Sutawijaya menemukan nilai-nilai yang pantas diserapnya di dalam hidupnya. Kadang-kadang Sutawijaya melihat betapa kejamnya kehidupan alami yang dikuasai oleh naluri semata-mata. Raden Sutawijaya yang memiliki daya tangkap yang tajam itu berhasil menemukan bekal yang sangat berguna. Bukan saja di dalam kehidupannya, tetapi juga di dalam melahkan huragan. Derap kaki kijang, tangkapan tangan beberapa ekor kera yang bekejaran. Bahkan usaha seekor kancil melepaskan diri dari kuku harimau, sangat menarik. Perhatiannya dan memberikan kekayaan bagi unsur gerak di dalam melahkan huragan yang sedang disempurnakannya. Meskipun demikian Raden Sutawijaya tidak melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin dari tanah yang sedang tumbuh dan berkembang. Setiap kali Sutawijaya sendiri memimpin penggalian susukan dan parit-parit yang membelah tanah yang akan dijadikan tanah persawahan. Sutawijaya sendiri memimpin pembuatan jalur-jalur jalan yang menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Dengan demikian, maka beberapa kekecewaan atas kekerasan hati Raden Sutawijaya kadang-kadang dapat dihapus oleh kekerasan hatinya pula di dalam kerja. Namun dalam pada itu, berbeda dengan Raden Sutawijaya yang menenggelamkan diri di dalam kerja, maka ki gede pemanahan rasa-rasanya menjadi semakin lemah. Luka-lukanya memang menjadi berkurang. Tetapi rasa-rasanya perkembangan keadaannya itu sangat lambat. Bahkan kadang-kadang tanpa sebab apapun juga, ki gede pemanahan seakan-akan menjadi sangat sulit untuk bernafas. Dadanya menjadi sesak, dan kemudian terbatuk-batuk semalam suntuk. Ki gede pemanahan adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Seorang panglima yang disegani lawan di petperangan. Namun ia tidak dapat melawan dirinya sendiri yang dicengkam oleh kekecewaan, penyesalan dan kecemasan. Sekali-sekali terbayang juga di rongga matanya, wajah seorang gadis yang bersih dan bening. Dua orang gadis di kaki Bukit Dana Raja. Semangkin dan prihatin. Keduanya adalah anak Sunan Prawata yang telah terbunuh, dan yang kemudian disusul oleh pamannya Sunan Hadiri. Di kaki Bukit Dana Raja kedua gadis yang kemudian diberinya nama Pamikatsih dan Pamilutsih itu, dengan setia menunggui bibinya, Kanjeng Ratu Kalinya Mat yang bertapa sebagai pernyataan tuntutan nuraninya atas kematian saudaranya suami-isteri dan suaminya sendiri, tanpa mengenakan pakaian selembar pun, selain menutup tubuhnya dengan rambutnya yang terurai. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Masih pula terbayang, bagaimana Kanjeng Ratu Kalinya Mat itu memanggilnya mendekat pada saat ia mengunjungi pertapaan itu. Maaf Kanjeng Ratu. Hamba tidak dapat mendekat Kanjeng Ratu dalam keadaan seperti itu. Kemarilah Kakang Pemanahan. Aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Ki Gede masih tetap ragu-ragu dan Kanjeng Ratu itu pun berkata pula, Kakang, kau selama ini tidak pernah menolak permintaanku. Mendekatlah. Sekarang, kau pun tidak akan menolaknya. Dengan ragu-ragu Ki Gede pun kemudian berjalan mundur mendekati Kanjeng Ratu Kalinya Mat yang sedang bertapa. Ternyata dari Kanjeng Ratu Kalinya Mat, Ki Gede Pemanahan mendapat sebentuk cincin. Cincin, yang memiliki perlambang bahwa siapa yang mengenakannya, akan menurunkan orang-orang besar di Pulau Jawa. Ki Gede yang sedang berbaring di pembaringannya itu menarik nafas. Kenangan itu rasa-rasanya baru saja kemarin terjadi. Kini ia bersama anaknya sudah membuka daerah baru. Daerah yang diharapkannya akan tumbuh dan berkembang. Apakah Sutawijaya akan menjadi orang besar? Kelaki Gede bertanya kepada diri sendiri. Yang kemudian diteruskannya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Mataram dapat berdiri tegak dan anakku akan melanjutkan usahaku membuat Mataram besar. Dan agaknya ia sudah mulai sejak sekarang. Ki Gede mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Terbayang pula semangkin yang sudah mengandung. Perempuan itu akan melahirkan anak Raden Sutawijaya. Cucunya dan juga cucu Kanjeng Sunan Prawata. Namun dalam pada itu, hampir setiap saat Ki Gede pemanahan telah hanyut dalam dunia angan-angannya. Karena itulah maka keadaannya justru menjadi semakin buram. Ki Lurah beranjangan yang setiap saat merawatnya menjadi gelisah. Sehingga pada suatu saat ia tidak dapat menahan kecemasannya dan memerintahkan seorang pengawal mencari Raden Sutawijaya. Karilah di seluruh sudut Tanah Mataram. Katakanlah bahwa aku memohon Raden Sutawijaya kembali barang sehari. Rasa-rasanya ayahandanya memerlukannya meskipun hanya sesaat. Pengawal itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan pusat pemerintahan Tanah yang baru tumbuh itu mencari Raden Sutawijaya. Pengawal itu sadar bahwa kadang-kadang Raden Sutawijaya mudah sekali dijumpai. Tetapi kadang-kadang harus dicarinya barang dua-tiga hari. Dari beberapa orang pengawal ia mendapat petunjuk bahwa Raden Sutawijaya berada di bagian barat alas mentaok yang sedang dibuka itu. Namun ketika pengawal itu memacu kudanya menuju ke arah barat, maka pengawal yang lain berkata, Aku baru saja bertemu Raden Sutawijaya di bagian selatan. Tentu tidak mungkin, sahup pengawal yang mencarinya, orang yang memberi petunjuk kepadaku itu pun mengatakan bahwa Raden Sutawijaya berada di bagian barat. Baru saja ia bertemu. Pengawal yang merasa dirinya baru saja bertemu dengan Raden Sutawijaya itu merenung sejenak. Namun kemudian ia bergumam, mungkin, memang mungkin Raden Sutawijaya yang baru aku lihat di bagian selatan itu telah berpindah ke bagian barat. Ya, menjelang tengah hari, sahut yang mencarinya. Hi, namun tiba-tiba pengawal yang menjumpai Raden Sutawijaya itu mengerutkan keningnya, tentu tidak menjelang tengah hari. Tentu sesudah tengah hari. Kenapa? Yang menjumpai di sebelah barat itu bukan kau. Tetapi pengawal itu. Dan ia tentu lebih tahu daripada kau. Nanti dulu, pengawal itu nampak berpikir dengan sungguh-sungguh. Kemudian katanya, aku menjumpai Raden Sutawijaya di bagian selatan juga menjelang tengah hari. Hi, kau tentu sedang bermimpi di tengah hari. Tidak. Aku tidak pernah bermimpi tanpa tidur. Aku yakin bahwa menjelang tengah hari aku bertemu dengan Raden Sutawijaya di atas seekor kuda berwarna hitam. Bahkan kemudian Raden Sutawijaya turun dari kudanya, berjalan menyusuri parit yang sedang digali. Dengan cemeti kecil ia menunjuk beberapa bagian yang harus disempurnakan. Dan dengan cemeti kecil itu pula Raden Sutawijaya menggores tanah membuat garis-garis batas dari parit itu di tikungan. Pengawal yang sedang mencari itu menggeleng. Katanya, tidak. Pengawal yang baru saja datang dari bagian barat itu melihat Raden Sutawijaya ikut membuat jalan yang membelah sebuah padukuhan kecil yang sedang berkembang karena beberapa orang penghuni baru telah berdatangan. Tidak. Sahut lawannya berbicara. Hampir saja keduanya bersitegang. Namun kemudian seorang pengawal yang lebih tua dari mereka datang menengahi sambil tersenyum, Kalian memang bodoh. Kenapa bertanya kedua pengawal itu? Kenapa kalian bertengkar tentang Raden Sutawijaya? Aku melihatnya. Dan aku memberitahukan kepadanya. Tetapi ia tidak percaya, tentu. Orang lain mengatakan bahwa ia bertemu dengan Raden Sutawijaya. Di bagian barat. Keduanya benar, sahup pengawal yang lebih tua itu. Hi, kedua pengawal itu terkejut. Ya, memang Raden Sutawijaya dapat saja berada di bagian selatan dan di bagian barat sekaligus. Aku tidak mengerti, desis pengawal itu. Raden Sutawijaya dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Ah! Itu adalah pertanda bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Kau tentu ingat, bahwa Ki Gede Pemanahan pun telah menggemparkan musuh-musuhnya ketika terjadi benturan bersenjata antara Pajang dan Jipang. Sebelum sampai pada saat terakhir sebagai puncak pertempuran di pinggir Bengawan Sore, maka pertentangan di beberapa tempat telah melibatkan Ki Gede Pemanahan dalam pertempuran-pertempuran itu. Ia ada di beberapa tempat dalam waktu yang sama, sehingga kadang-kadang prajurit Jipang saling berbantah sendiri, bahwa mereka telah bertempur melawan sekelompok prajurit di bawah pimpinan Ki Gede Pemanahan langsung. Para pengawal yang mendengarkan pembicaraan itu berdiri dengan wajah yang tegang. Namun satu-dua di antara mereka memang pernah mendengar cerita semacam itu tentang Ki Gede Pemanahan. Dan kini mereka mendengar pula tentang Raden Sutawijaya. Karena itu maka pengawal yang sedang mencari Raden Sutawijaya itu pun bertanya, Jadi, jika demikian, kemana aku harus mencarinya? Apakah aku harus pergi ke barat atau ke selatan? Jika Raden Sutawijaya memang berada di kedua tempat itu, kepada Raden Sutawijaya yang manakah aku harus berhubungan? Karena tentu hanya ada satu saja di antara mereka yang tetap berpribadi. Ya, satu di antara merekalah yang tetap berpribadi. Tetapi keperibadian itu pun memancar kepada yang lain. Sumbernya, itulah yang sulit. Tetapi rasa-rasanya bahwa mereka adalah satu. Kau dapat berhubungan dengan Raden Sutawijaya, yang manapun juga. Pengawal itu menjadi agak bingung. Namun, kemudian katanya, aku akan pergi ke barat. Pergilah, mudah-mudahan kau akan segera bertemu. Seperti kalian mengetahui, Raden Sutawijaya dapat berada di beberapa tempat pada suatu waktu, tetapi Raden Sutawijaya pun dapat tidak berada di manapun dalam suatu waktu. Pengawal itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Desisnya, aku menjadi bingung. Tetapi biarlah aku mencarinya. Sejenak kemudian maka pengawal itu pun telah berpacu pula. Tetapi karena jalan yang dilaluinya kemudian masih terlampau buruk, maka perjalanannya pun menjadi tidak begitu cepat lagi. Beberapa batang kayu masih melintang di jalan. Bahkan kadang, kadang kudanya harus berbelok lewat gerumbul-gerumbul liar di sebelah jalan yang belum siap benar itu. Di sepanjang perjalanannya, pengawal itu selalu dirisaukan oleh cerita kawannya yang lebih tua. Ia tidak dapat mengerti bahwa Raden Sutawijaya dalam suatu waktu dapat berada di beberapa tempat. Tetapi dalam waktu yang lain sama sekali tidak ada di nana pun juga. Berbelit-belit, katanya di dalam hati, pokoknya aku akan mencarinya. Menyampaikan pesan kilurah beranjangan, mohon agar ia kembali barang sehari dua hari. Pengawal itu melanjutkan perjalanan dengan hati yang berdebar-debar. Dipandanginya daerah yang masih sedang dikerjakan di bagian barat dari alas mentaok yang sedang dibuka itu. Beberapa bagian telah menjadi padukuhan yang mulai berpenghuni. Tentu di sekitar padukuhan itu, berkata pengawal itu kepada diri sendiri. Dalam setiap kesempatan pengawal itu mencoba untuk mempercepat perjalanannya. Kadang-kadang ia dapat berpacu agak cepat. Namun kemudian harus dengan sabar membiarkan kudanya berjalan perlahan-lahan. Di musim basah, daerah ini akan menjadi rawa-rawa, berkata pengawal itu di dalam hatinya. Namun ketika kemudian dilihatnya susunan parit yang mulai teratur, maka ia pun berkata pula kepada dirinya sendiri. Tetapi agaknya daerah ini sudah dihubungkan dengan daerah-daerah yang lebih rendah dengan parit-parit, untuk membuang air yang terkenang di musim basah. Sedang di musim kering, air dapat diangkat dari sungai-sungai kecil untuk mengaliri daerah yang sedang dibuka ini. Pengawal itu pun langsung menuju ke tempat orang-orang yang sedang bekerja, membuat jalan yang menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain, membedah sebuah padukuhan kecil lainnya di antara kedua padukuhan itu. Pengawal berkuda itu ternyata telah menarik perhatian para pekerja yang sedang giat membangun daerahnya itu. Salah seorang yang sudah setengah umur kemudian mendekatinya dan bertanya, Kisanak, apakah ada sesuatu yang penting yang harus kau sampaikan kepada kami? Aku mendapat perintah untuk menemui Raden Sutawijaya, jawab pengawal itu. Oh, orang setengah umur itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenaknya. Berpaling. Katanya kepada seorang kawannya, pengawal ini ingin bertemu dengan Raden Sutawijaya. Bukankah Raden Sutawijaya baru saja pergi ke daerah selatan? Orang setengah umur itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, oh ya. Hampir aku lupa. Baru saja Raden Sutawijaya pergi ke daerah selatan. Pengawal itu menggigit bibirnya. Lalu katanya, orang-orang yang harus saja datang dari daerah selatan memang mengatakan Raden Sutawijaya ada di sana. Tetapi bukan baru saja. Tetapi sudah sejak tadi. Ah, orang setengah umur itu berdesah, mana mungkin. Baru saja Raden Sutawijaya ada di sini. Makan siang di sini, bersama dengan kami. Nasi jagung dengan jangan lembayung yang tadi pagi dipetik dari batang kacang panjang yang merambat di pagar sepanjang beberapa ratus patok mengelilingi daerah ini. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Karena pengawal itu tidak segera menjawab, orang setengah umur itu melanjutkan, ketika perempuan-perempuan memetik lembayung itu, ternyata mereka mendapatkan tiga bakul penuh. Pengawal itu pun kemudian memotong, Ya, ya. Tetapi aku harus bertemu dengan Raden Sutawijaya. Pergilah ke daerah selatan. Mereka di sana sedang membuat sebuah parit induk. Tentu Raden Sutawijaya menunggui pembuatan parit induk itu, apakah tidak mungkin pergi ke daerah utara? Raden Sutawijaya tidak mengatakan demikian. Dan barangkali pekerjaan di daerah utara sudah lebih lancar. Jalan menuju ke padukuhan yang paling ujung sudah dapat dilalui. Dan parit-parit sudah mulai mengalir. Jika Raden Sutawijaya pergi ke utara, hanyalah tinggal memberikan petunjuk untuk mengembangkan padukuhan-padukuhan itu. Memelihara yang sudah ada, dan hanya jika perlu saja melengkapinya dengan jalan-jalan dan parit yang baru. Tetapi pekerjaan di sana sudah tidak begitu banyak seperti di sini. Tetapi bagaimana dengan perluasan tanah persawahan? Apakah tidak ada pembuka awuhutan baru di daerah utara? Untuk sementara sudah dihentikan. Daerah yang sudah terbuka ini masih harus digarap terus-menerus. Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah, aku akan mencari Raden Sutawijaya ke selatan. Pengawal itu pun kemudian meloncat ke punggung kudanya dan memacunya meninggalkan daerah yang sedang dikerjakan itu. Tetapi setiap kali derap kaki kudanya terganggu, sehingga kadang-kadang kuda itu harus berjalan perlahan-lahan. Menyimpang dan meloncati batang-batang yang melintang. Bodoh sekali, geram pengawal itu seharusnya mereka membersihkan jalan-jalan ini lebih dahulu sebelum membuat perpanjangan dari jalur jalan ini. Baru ketika pengawal itu sampai ke jalan yang sudah agak baik, maka kudanya pun berpacu lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Namun pengawal itu masih saja dipengaruhi oleh cerita tentang Raden Sutawijaya yang dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang sama, tetapi juga dapat tidak ada di manapun juga pada suatu waktu. Mudah-mudahan aku tidak mendapatkan Raden Sutawijaya sedang tidak ada di manapun juga sekarang ini, katanya kepada diri sendiri. Kudanya pun kemudian dipacu semakin cepat. Ia segera ingin mengetahui, apakah benar Raden Sutawijaya dapat lenyap untuk suatu saat. Ketika di kejauhan dilihatnya sekelompok orang bekerja di tengah-tengah bulak, ia menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu nampaknya masih terlampau kecil. Seperti lebah yang berkerumun di sorangnya. Dengan demikian pengawal itu justru menjadi semakin bernafsu untuk mengetahui dengan segera, apakah Raden Sutawijaya ada di antara orang-orang itu atau tidak. Karena itulah maka kudanya pun dipacunya semakin cepat. Beberapa langkah dari orang-orang yang sedang sibuk itu, kudanya dihentikannya. Dengan tergesa-gesa ia meloncat turun, sehingga hampir saja ia jatuh terpelungkup. Orang-orang yang sedang bekerja itu pun terkejut melihat kehadirannya yang tergesa-gesa itu. Salah seorang dari mereka mendekatinya sambil bertanya, apakah ada sesuatu yang penting? Dengan berdebar-debar pengawal itu ganti bertanya, apakah Raden Sutawijaya ada di sini? Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu jawabnya, baru saja Raden Sutawijaya meninggalkan tempat ini. Oh, sepercik kekecewaan membayang di wajah pengawal itu. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, tetapi, apakah Raden Sutawijaya sudah lama berada di tempeh ini? Orang itu termangu-mangu. Jawabnya, sudah cukup lama Raden Sutawijaya telah cukup lama menunggui kerja kami menyelesaikan parit ini. Pengawal itu menggigit bibirnya. Dipandanginya orang itu dengan wajah yang terheran-heran. Kenapa bertanya orang itu? Pengawal itu masih bimbang. Lalu jawabnya kemudian, Raden Sutawijaya baru saja meninggalkan lapangan kerja bagian barat. Aku baru saja datang dari sana. Tentu bukan, baru saja Raden Sutawijaya sudah agak lama berada di sini. Pengawal itu tidak ingin mempersoalkannya lagi. Lalu ia pun kemudian bertanya, Apakah kau tahu, kemana perginya Raden Sutawijaya? Orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu. Raden Sutawijaya tidak mengatakan kemana ia akan pergi. Di bagian barat Raden Sutawijaya mengatakan, bahwa ia akan pergi ke selatan, kami tidak diberitahukannya. Yang kami dengar Raden Sutawijaya tidak akan bermalam di sini. Raden Sutawijaya ingin melihat purnama terbit malam nanti, tiba-tiba seseorang yang berambut putih memotong pembicaraan itu. Oh, sahup pengawal yang sedang mencarinya, di mana aku tidak tahu. Pengawal itu menjadi bingung. Kemana ia harus mencari Raden Sutawijaya yang akan melihat bulan purnama yang terbit malam nanti. Karena itu, maka pengawal itu pun kemudian minta diri. Ia harus menyampaikannya kepada Kilurah Beranjangan, bahwa ia belum berhasil menemukan Raden Sutawijaya. Jika Kilurah Beranjangan mengetahui kemanakah Raden Sutawijaya pergi untuk melihat purnama terbit, maka ia akan mencarinya menjelang malam. Dengan demikian maka pengawal itu pun kemudian meninggalkan orang-orang yang sedang bekerja menyelesaikan saluran air itu, dan kembali ke pusar kota untuk menghadap Kilurah Beranjangan. Aku tidak dapat menemukannya Kilurah, berkata pengawal itu. Kenapa? Aku sudah datang ke bagian barat, karena menurut beberapa keterangan Raden Sutawijaya ada di bagian barat. Ternyata Raden Sutawijaya sudah pergi ke selatan. Ketika aku pergi ke selatan, Raden Sutawijaya sudah tidak ada lagi. Menurut keterangan orang-orang di bagian selatan itu, Raden Sutawijaya ingin melihat purnama terbit malam nanti. Purnama terbit Kilurah menjadi haran. Ya, purnama terbit. Kilurah Beranjangan termangu-mangu. Ia menjadi heran, bahwa Raden Sutawijaya sempat memikirkan untuk melihat purnama terbit. Apakah ada sesuatu yang dirindukannya sehingga anak muda itu tiba-tiba menjadi seorang yang agak cengeng, desisnya. Hi, pengawal itu memotong, kenapa cengeng? Purnama terbit memang memberikan kesan tersendiri. Coba Kilurah melihatnya sendiri. Kilurah akan menjadi muda kembali. Ah, di dalam terangnya purnama, gadis-gadis padukuhan memukul lesungnya dalam irama yang ngilangut. Seakan-akan mereka mendendangkan debar kerinduan hati mereka kepada kekasihnya. Oh, desah Kilurah Beranjangan, kau pun menjadi cengeng. Tidak Kilurah. Memang kadang-kadang kita tergerak untuk melihat bulan terbit. Apalagi saat purnama. Tetapi agaknya Kilurah pun betul, Raden Sutawijaya sedang diganggu algan perasaan rindu. Karena itu, maka ia ingin melepaskan kerinduannya dengan melihat purnama terbit malam nanti. Tetapi malam nanti. Kenapa sekarang Raden Sutawijaya telah pergi tentu aku tidak tahu. Baiklah. Aku akan mencarinya sendiri. Ia harus segera menengok ayahandanya. Ki gede pemanahan menjadi semakin pucat dan lemah. Barangkali Raden Sutawijaya dapat berbuat sesuatu. Raden Sutawijaya mempunyai sahabat seorang dukun yang baik. Yang sekarang berada di menoreh. Meskipun dukun itu sendiri sedang menyembuhkan luka-lukanya, namun ia tentu tidak akan berkeberatan untuk menolong ki gede pemanahan. Dukun bertanya pengawal itu. Ya. Dan sekarang, aku akan minta diri kepada ki gede untuk mencari putranya. Pengawal itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi malam masih cukup jauh. Jika Raden Sutawijaya ingin melihat purnama terbit, maka ia tentu akan menunggu lewat senja. Sementara itu, ki lurah beranjangan pun pergi menghadap ki gede pemanahan di pembaringan. Setelah menanyakan apakah yang diperlukan, maka ki lurah pun kemudian berkata, ki gede. Aku ingin minta diri barang semalam untuk mencari Raden Sutawijaya. Kenapa kau harus mencarinya? Ki gede nampaknya menjadi semakin lemah. Aku menjadi teringat kepada dukun yang sekarang ada di menoreh. Barangkali ia dapat menyembuhkan, atau setidak-tidaknya mengurangi sakit ki gede pemanahan. Aku tidak sakit beranjangan, jawab ki gede, sebagaimana kau lihat, luka-lukaku sudah jauh berkurang. Bahkan sudah hampir semibuh sama sekali. Tetapi ki gede nampaknya semakin pucat, apakah nampaknya demikian? Ya, ki gede. Ki gede pemanahan tersenyum. Katanya kemudian, aku tidak merasa apa-apa. Badanku menjadi semakin sehat dan segar. Luka-lukaku pun akan segera sembuh. Tetapi jika dukun itu dapat mempercepat kesembuhan ki gede itu tentu akan lebih baik. Ki gede tidak segera menyaut. Tetapi tiba-tiba saja ia dorong oleh suatu keinginan untuk bertemu dengan orang yang menyebut dirinya bernada Kiai Gringsing, dan yang pernah juga disebut Ki Tanu Metir. Ada sesuatu yang menarik pada orang itu. Apakah ki gede pemanahan belum mengenal dukun itu bertanya ki lurah beranjangan. Ka gede menarik nafas salam dalam. Sekilas terkenang olehnya, betapa Kiai Gringsing itu selalu menghindari pertemuan dengannya. Sejenak disangkal putung, dan saat-saat kemudian Kiai Gringsing tidak pernah berhasil dijumpainya. Hanya anaknya sajalah yang selalu bertemu dan bahkan bekerja bersamanya. Ada sesuatu yang menarik pada dukun itu, berkata ki gede pemanahan, karena itu, jika aku mengundangnya, bukan semata metu karena aku mencemaskan sakitku. Aku memang ingin bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing. Orang yang memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit dan sekaligus kemampuan bermain-main dengan cambuk. Ki lurah beranjangan merenung sejenak. Lalu katanya, jadi apakah ki gede sependapat, bahwa aku akan membicarakannya dengan Raden Sutawijaya? Ki gede tidak segera menyaut. Bahkan ia pun kemudian bertanya, apakah kau tahu di mana Sutawijaya sekarang? Ki lurah beranjangan termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, seorang pengawal sudah berusaha menjumpainya. Tetapi Raden Sutawijaya tidak ada. Di beberapa tempat. Terakhir para pekerja yang sedang menyelesaikan sebuah parit di sebelah selatan mengatakan, bahwa Raden Sutawijaya sedang pergi sebentar untuk melihat bulan purnama terbit. Hi, ki gede pemanahan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, apakah kau akan mencarinya ke tempat purnama itu terbit di Cakrawala? Ki lurah beranjangan pun tersenyum. Jawabnya, aku memang akan mencarinya ki gede. Tetapi saat purnama terbit masih terlampau lama. Karena itu, biarlah aku mencarinya ke daerah sebelah timur. Mungkin Raden Sutawijaya ada di ujung bagian timur, di hadapan daerah terbuka yang menghadap palas tambak baya. Dari sana bulan yang sedang terbit akan nampak bagaikan timbul dari balik Cakrawala. Ki gede pemanahan yang pucat itu tertawa. Katanya, pergilah. Aku tidak berkeberatan. Bahkan kau dapat mengatakan kepadanya bahwa aku memang ingin dapat bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Kiaye Gringsing itu. Ki lurah beranjangan mengangguk kecil. Katanya, baiklah Ki gede. Aku minta diri di luar ada seorang pelayan yang dapat melayani Ki gede jika Ki gede perlukan. Aku dapat bangkit, berdiri dan berjalan kemana-mana. Tetapi Ki gede harus beristirahat cukup banyak, sehingga agaknya lebih baik jika Ki gede tidak bangkit dan berjalan keluar lebih dahulu. Ki gede pemanahan menganggukkan kepalanya. Katanya, aku akan menjaga diriku sendiri. Demikianlah maka Ki lurah beranjangan pun meninggalkan Ki gede pemanahan, ia segera menyuruh seorang pengawal menyiapkan kodanya. Ia sendiri ingin mencari Raden Sutawijaya sampai ketemu, dan kemudian bersama-sama pergi ke menoreh untuk minta Kiaye Gringsing datang berkunjung ke Mataram. Mudah-mudahan orang itu belum meninggalkan menoreh, katanya, jika sudah, maka aku harus mencarinya ke sangkal putung. Namun demikian terbersih suatu pertanyaan pula di dalam hatinya. Ki gede pemanahan menaruh minat atas kehadiran Kiaye Gringsing bukan untuk mengobatinya. Namun agaknya ada sesuatu yang memang menarik perhatiannya pada Kiaye Gringsing itu sendiri. Apakah memang ada rahasia yang tersembunyi pada orang tua yang perkasa itu, bertanya Ki lurah beranjangan kepada diri sendiri, hampir setiap saat Kiaye Gringsing berbuat sesuatu untuk menolong Mataram. Sebelumnya Kiaye Gringsing sudah banyak terbuat untuk pajang. Pada saat pergolakan berkisar di sangkal putung, Kiaye Gringsing sudah mulai ikut mengambil bagian. Dan Untara harus mengakui bahwa dukun tua itu sudah menyelamatkan jiwanya. Bahkan kemudian membentuk adiknya menjadi seorang anak muda yang perkasa. Setelah siap, maka Ki lurah beranjangan pun kemudian dengan dikawal oleh dua orang pengawal pergi mencari Raden Sutawijaya. Salah seorang dari kedua pengawal itu adalah pengawal yang sudah mencari Raden Sutawijaya sebelumnya. Kita akan pergi ke timur, berkata Ki lurah beranjangan. Ke ujung alas mentaok bertanya salah seorang pengawal. Ya, mungkin Raden Sutawijaya ada di ujung alas mentaok dan menunggu purnama naik. Sebuah tempat terbuka yang memisahkan alas mentaok dan tambak baya merupakan tempat yang baik untuk menunggu purnama naik. Bagaimana jika Raden Sutawijaya berada di ujung alas tambak baya? Ki lurah beranjangan hanya menarik nafas. Namun sebenarnya lah bahwa Ki lurah beranjangan sudah mempunyai perhitungan tersendiri dengan kepergian Raden Sutawijaya. Meskipun demikian ia masih belum mengatakan kepada siapapun karena ia masih belum yakin bahwa perhitungannya itu benar. Namun demikian, ia pun pergi juga ke arah timur alas mentaok. Ki lurah beranjangan sama sekali tidak tergesa-gesa. Hari masih terlampau siang untuk menunggu bulan purnama terbit. Meskipun demikian keduanya berjalan juga langsung menuju ke ujung timur alas mentaok. Ketiganya berkuda menyelusuri daerah yang sudah dibuka. Kadang-kadang mereka melewati padukuhan-padukuhan kecil yang sudah dihuni oleh beberapa orang. Bahkan ada pula sebuah padukuhan yang sudah nampak berkembang dan menjadi ramai. Ketika ki lurah beranjangan sampai di depan sebuah gardu peronda yang kebetulan berisi tiga orang, maka ia pun segera berhenti dan bertanya, Kisanak, apakah kalian melihat seseorang lewat? Ketiga orang itu pun kemudian keluar dari gardu dan merenung sejenak. Sementara itu ki lurah beranjangan mengulangi pertanyaannya, apakah ada seseorang yang lewat? Salah seorang dari mereka menjawab, ada beberapa orang yang lewat di jalan ini, yang berkuda? Orang-orang itu mengerutkan benihnya. Salah seorang menjawab, selama kami ada di gardu ini, kami tidak melihatnya. Apakah kalian bertugas meronda di siang hari begini? Tidak. Kami melepaskan lelah dan duduk-duduk saja di gardu, sudah lama? Belum begitu lama. Apakah kalian sudah mengenal Raden Sutawijaya? Oh, tentu. Raden Sutawijaya yang aku maksud lewat melalui jajan ini. Apakah kalian melihatnya? Mereka saling berpandangan sejenak. Kemudian hampir bersamaan mereka menggeleng, tidak. Kami tidak melihat. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, terima kasih. Aku akan melanjutkan perjalananku. Kilurah akan kemana bertanya salah seorang dari mereka. Mencari Raden Sutawijaya. Demikianlah maka Kilurah beranjangan dan kedua pengawalnya pun segera meneruskan perjalanan. Mereka percaya kepada keterangan para penjaga gardu itu. Apalagi mereka memang tidak melihat jejak kaki kuda yang masih baru. Ketika mereka sudah melampaui padukuhan itu, Kilurah beranjangan berkata, Raden Sutawijaya tentu tidak melalui jalan yang sudah terbuka ini. Apakah ada jalan lain bertanya pengawal itu? Jalan yang sudah terbuka memang tidak ada. Tetapi sejak belum ada jalan sama sekali, Raden Sutawijaya memang sudah hilir mudik ke alas mentawok. Maksud Kilurah, hilir mudik antara mentawok dan pajang. Begitu, Kilurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia mengangguk sambil menjawab, Ya, maksud Kurnemang demikian. Ketiganya pun kemudian berdiam diri. Mereka memandang jalur jalan di hadapan mereka. Meskipun jalan itu masih belum baik namun jalan itu sudah cukup banyak memberikan manfaat kepada Mataram dan daerah di sekitarnya. Di beberapa bagian Kilurah justru melihat orang-orang yang sedang beramai-ramai bekerja menyempurnakan jalan itu. Sedang yang lain masih juga sibuk memperluas tanah garapan mereka dengan menebang hutan. Di beberapa gardu tampak orang-orang yang sedang beristirahat sambil mengunyah makanan, setelah mereka memeras keringat menyempurnakan padukuhan masing-masing. Tetapi tidak seorang pun yang melihat Raden Sutawijaya lewat. Kita harus mempercepat jalan kuda-kuda kita, berkata Kilurah beranjangan. Masih terlampau siang, sahut salah seorang pengawalnya. Mungkin kita akan pergi ke tambak bayah, tidak ada yang menjawab. Tetapi tambak bayah sekarang sudah aman. Jika ada perampok kecil karena orang-orang malas yang kelaparan, akan dapat kita selesaikan. Kedua pengawalnya hanya mengangguk-angguk saja. Demikianlah kuda-kuda itu berlari semakin cepat. Mereka melintasi jalan yang sudah agak baik. Namun semakin lama jalan itu menjadi semakin buruk. Dan bahkan pada suatu saat seakan-akan ujung jalan itu menusuk masuk ke dalam hutan yang masih lebat. Ujung sebelah timur dari alas mentah yang memang belum digarap seluruhnya. Dengan demikian maka perjalanan mereka pun mulai terganggu. Mereka hanya dapat maju dengan perlahan-lahan. Namun mereka sama sekali tidak tergesa-gesa, karena senja masih cukup jauh. Meskipun jalan ini seolah-olah terputus sampai di sini, tetapi jalur ini adalah jalur satu-satunya yang paling baik untuk menuju ke timur, berkata Kilurah Beranjangan. Jalan ini adalah jalan raya menuju ke Pajang, sahut seorang pengawalnya. Kilurah Beranjangan tidak menyaut. Jalan itu memang jalan satu-satunya. Di luar alas mentahok jalan itu menjadi agak rata. Apalagi setelah melampaui alas tamakbaya. Jalan itu benar-benar merupakan jalan raya. Ketiganya pun kemudian maju sambil berdiam diri. Meskipun tidak begitu cepat, namun mereka pun kemudian sampai juga ke mulut lorong yang bagaikan pintu goa keluar dari alas mentahok. Raden Suta Wijaya tidak ada di sini, berkata salah seorang pengawalnya. Ya, kita tidak menemukannya. Menurut dugaanku, tidak ada tempat yang lebih baik dari tempat ini untuk menunggu bulan purnama naik. Purnama itu nampaknya tentu seperti lingkaran emas raksasa yang memanjat di atas syittamnya hutan tamakbaya yang membujur, seperti garis tebal yang tergores di langit, sahut yang lain. Ah, kau sudah berangan-angan, potong Kilurah Beranjangan. Pengawal itu tertawa. Katanya, hampir sepanjang hidupku aku tidak pernah memikirkan purnama naik. Di masa kanak-kanak kadang aku kegirangan jika bulan. Terang. Aku dapat bermain sampai jauh malam. Kadang-kadang malam menjadi terang seperti siang. Tetapi belum pernah terlintas di kepalaku untuk menunggu dan melihat saat purnama naik di atas cakrawala. Kawannya pun tertawa. Kilurah Beranjangan yang mula-mula mengerutkan keningnya pun tertawa pula. Kita akan berjalan terus, berkata Kilurah Beranjangan kemudian. Kemana bertanya pengawal itu dengan herannya? Melintasi alas tambak baya. Di ujung alas tambak baya kita tentu akan dapat melihat bulan yang sedang terbit itu tanpa dihalangi oleh seleret garis sitang yang tebal. Kita akan langsung dapat melihat, begitu bulan mulai tersembul di cakrawala. Kedua pengawal itu terdiam sejenak. Namun hampir berbareng keduanya tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, Aneh. Tiba-tiba saja kita sudah terlibat dalam persoalan bulan yang akan terbit malam ini. Kedua orang yang lain pun tertawa pula berkepanjangan. Namun demikian Kilurah Beranjangan berkata, Marilah. Kita akan tetap berjalan terus. Kedua pengawalnya tidak menyaut. Mereka mengikuti saja di belakang ngiki lurah beranjangan yang sudah mendahului. Dan bahkan berkata, Kita harus berjalan lebih cepat agar kita tidak kemalaman justru di dalam hutan tambak baya. Sejenak kemudian kuda-kuda itu pun segera berlari. Jalan di luar alas mentahok nampaknya agak lebih baik sehingga kuda mereka dapat berlari agak kencang. Namun ketika mereka mulai memasuki alas tambak baya, Maka kuda-kuda itu pun berjalan agak lambat. Jalan ini sudah menjadi jauh lebih baik sejak tidak banyak lagi gangguan, Berkata Kilurah Beranjangan, Di waktu-waktu terakhir sudah banyak para pedagang yang hilir mudik lewat jalan ini. Karena itu, perbaikan jalan di ujung alas mentahok itu harus dipercepat, Agar arus perdagangan menjadi lebih lancar. Jalan itu sudah jauh lebih baik dari beberapa pekan yang lampau, Berkata seorang pengawalnya. Tetapi masih dapat menjadi lebih baik lagi. Ketiganya tidak berbicara terlampau banyak lagi. Jalan di hutan tambak baya itu pun masih perlu mendapat perhatian. Orang-orang mataramlah yang paling berkepentingan untuk membuat jalan itu benar-benar menjadi jalan yang dapat dilalui dengan baik. Kita akan terlambat sampai di ujung hutan ini, Berkata salah seorang pengawal tiba-tiba. Ya, kita akan keluar dan hutan ini setelah purnama terbit, Sahuk pengawal yang lain. Itu tidak penting. Raden Sutawijaya akan tetap berada di sana jika ia memang pergi ke sana. Jika ia sudah kembali, Jalan ini adalah jalan yang akan dilaluinya. Jika Raden Sutawijaya memilih jalan lain, Melintas hutan yang pepat seperti yang sering dilakukan, Kita tidak akan berjumpa di jalan ini. Kedua pengawal kilurah beranjangan tidak menjawab tetapi ada semacam keseganan di dalam hati mereka untuk menyelusuri jalan itu mencari Raden Sutawijaya. Apalagi dalam ketidakpastian seperti itu. Seakan-akan mereka sedang melakukan pekerjaan yang tidak berguna sama sekali. Apalagi jalan yang mereka lalui meskipun sudah tenang, Namun mereka masih harus bewaspada. Terlebih-lebih lagi, Warna kelabu mulai membayang di langit yang kemerah-merahan. Mereka bertiga menyadari, Bahwa mereka akan terlambat keluar dari hutan itu. Namun demikian mereka masih saja berjalan terus menuju ke mulut lorong di hutan Tambakbaya itu. Perlahan-lahan warna yang kelam mulai turun menyelubungi hutan Tambakbaya. Matahari yang telah merayap semakin dekat dengan Cakrawala. Ketiga orang Mataram itu berjalan terus sambil berdiam diri. Sekali-sekali mereka menengadahkan wajah ke langit, Dan dilihatnya senja menjadi semakin buram. Kilurah beranjangan mencoba mempercepat lari kudanya, Ia berharap bahwa ia masih akan dapat mencapai mulut lorong sebelum gelap menjadi semakin pekat, Menjelang purnama yang akan segera terbit. Tetapi cahaya bulan itu tidak akan terlampau banyak menyusup di sela-sela di daunan hutan yaw kelebat seperti alas Tambakbaya. Tetapi Kilurah beranjangan dengan kedua pengiringnya tidak dapat memaksa kudanya berlari lebih cepat lagi. Sebelum mereka sampai ke batas hutan, maka matahari pun segera tenggelam, dan hutan pun menjadi hitam. Jika kita berada di tengah sawah, maka agaknya masih akan nampak cahaya merah di langit dan rasa-rasanya kita masih akan dapat melihat jalan yaw menjelujur di hadapan kita, Berkata salah seorang pengawal itu di dalam hatinya. Namun karena mereka berada di bawah rimbunya de daunan, maka senja itu benar-benar telah menjadi gelap. Tetapi mereka menyadari bahwa sesaat lagi udara akan segera menjadi cerah. Bulan purnama akan segera terbit dan menerangi langit. Namun hutan ini akan tetap gelap, gumam pengawal itu pula di dalam hati. Meskipun demikian mereka berjalan terus. Ternyata mereka tidak terlambat terlampau banyak. Meskipun mereka tidak dapat melihat saat purnama pecah di atas cakrawala, tetapi mereka pun segera keluar dari hutan itu sebelum bulan memanjat terlampau tinggi. Tetapi demikian mereka melihat cahaya bulan yang cerah, demikian mereka bertanya-tanya di dalam diri, Dimanakah Raden Sutawijaya, kilurah beranjangan yang berkuda di paling depan segera berhenti ketika mereka berada di tempat terbuka. Sejenak ia memandang berkeliling untuk mencari Raden Sutawijaya, jika ia memang berada di pinggir hutan Tamakbaya itu. Kedua pengawalnya pun termangu-mangu di belakangnya. Salah seorang yang tidak dapat menahan hati segera bergumam, kita tidak menemukannya juga di sini. Kilurah beranjangan menarik nafas. Katanya, kita akan menunggu di sini, menunggu siapa bertanya pengawalnya yang lain. Raden Sutawijaya, di sini? Kenapa di sini? Kilurah beranjangan termangu-mangu sejenak. Tetapi ia hanya menjawab, kita menunggu saja di sini. Kedua pengawalnya menjadi haran. Apalagi ketika mereka melihat Kilurah beranjangan turun dari kudanya. Ditambatkannya kudanya pada sebatang pohon perdu di atas rumputan yang hijau. Kedua pengawalnya berpandangan sejenak. Namun keduanya pun berbuat serupa itu juga. Kita duduk di sini, berkata Kilurah. Kedua pengawalnya bagaikan terpukau oleh perintah itu dan mereka pun duduk dengan tidak banyak pertanyaan. Kita menunggu Raden Sutawijaya. Aku tidak mengerti, seorang pengawalnya berdesis. Mudah-mudahan kali ini kita akan mendapatkannya. Sambil menggelengkan kepalanya pengawal yang sudah mencari Raden Sutawijaya lebih dahulu itu bergumam, Benar-benar membingungkan. Apakah sekarang ini Raden Sutawijaya sedang tidak berada di mana-mana seperti yang dikatakan orang? Kilurah beranjangan memandang pengawal itu sejenak, lalu mudah-mudahan ia akan berada di tempat ini. Kita menunggu semalam ini. Semalam suntuk bertanya pengawal yang lain. Ya, sampai Raden Sutawijaya datang. Pengawal itu mengeluh. Katanya, dingin, dan sejak siang tadi aku belum makan. Kilurah tersenyum. Jawabnya, kau adalah seorang pengawal. Dan kau mempunyai kedudukan seperti seorang prajurit. Jangankan sejak siang tadi, bahkan sejak kemarin pun kau tidak boleh mengeluh. Jika aku berada di peperangan, aku tidak akan mengeluh. Tetapi melihat bulan purnama dengan perut lapar, aku mempunyai pertimbangan tersendiri, jawab pengawal itu. Kilurah tertawa. Katanya, sekali ini, kita akan tetap menunggu. Terdengar pengawal itu berdesah. Dan Kilurah berkata, kita akan berjaga-jaga bergantian. Kita bagi malam ini menjadi tiga bagian. Yang berjaga-jaga yang pertama kali mendapat giliran sampai bulan itu tepat di tengah. Kemudian yang kedua sampai menjelang dini hari. Dan yang ketiga, sampai matahari terbit besok pagi. Siapa yang pertama bertanya pengawal yang seorang? Terserah. Aku yang pertama. Demikianlah mereka telah membagi diri. Meskipun demikian kedua orang yang tidak sedang bertugas pun tidak segera dapat tidur karena malam masih terlampau dangkal. Mereka masih dengan ragu-ragu menunggu kedatangan Raden Sutawijaya dari tempat yang tidak diketahui oleh kedua pengawal itu. Sekali-sekali ketiganya mengangkat kepalanya, jika mereka mendengar Raum Harimau di kejauhan. Apalagi apabila kuda mereka menjadi gelisah dan meringkik. Tetapi jika kuda-kuda itu menjadi tenang kembali, maka ketiga orang pengawal dari Mataram itu sempat melihat dedaunan yang kekuning-kuningan diwarnai oleh cahaya bulan yang terang mengapung di langit. Namun demikian sebenarnya lah mereka tidak begitu tertarik kepada cahaya bulan di dedaunan dan kepada bulan itu sendiri. Mereka menjadi benar-benar merasa jemuh. Meskipun demikian mereka telah memaksa diri untuk menunggu di tempat itu semalam suntuk seperti yang dikatakan oleh Kilurah Beranjangan. Tetapi Kilurah Beranjangan sendiri tidak yakin bahwa yang ditunggunya akan datang. Bahkan kemudian ia pun telah dilanda pula oleh kejemuan. Namun Kilurah Beranjangan tetap berniat untuk menunggu. Meskipun ragu-ragu namun ia masih mengharap bahwa perhitungannya benar. Ketika bulan merayap semakin tinggi, maka mulailah para pengawal yang duduk di pinggir alas tamak bayak itu diganggu oleh perasaan kantuk. Mereka menyelimuti diri mereka dengan kain panjang untuk melindungi gigitan nyamuk yang tiada henti-hentinya mengganggu mereka. Kemudian dua orang yang tidak sedang bertugas berjaga-jaga segera mencari sandaran. Dan sejenak kemudian meka mereka pun segera tertidur meskipun setiap kali mereka terbangun oleh kegelisahan dan gigitan nyamuk alas tamak bayak. Di belahan malam pertama, mereka tidak menjumpai persoalan apapun juga. Suara harimau terdengar jauh sekali meskipun cukup menggelisahkan kuda-kuda yang tertambat. Tetapi harimau sama sekali tidak mengecutkan hati para pengawal itu, karena mereka bertiga yakin akan dapat melawannya jika seekor harimau datang menyerang. Ketika bulan sampai derg puncak langit, maka para pengawal itu pun berganti tugas. Yang sudah lebih dahulu tidur, segera menggantikan kawannya yang sudah terlalu lelah menahan kantuk. Tetapi sempat menjelang dini hari, orang itu pun hanya duduk terkantuk-kantuk, tanpa ada peristiwa apapun juga. Yang bertugas terakhir adalah justru kilurah beranjangan sendiri, di saat-saat yang paling malas. Di dini hari rasa-rasanya nikmat sekali tidur bersandar sebatang pohon dan berselimut kain panjang sampai ke kepala. Namun pada saat yang demikian kilurah beranjangan harus duduk berjaga-jaga. Untuk menghilangkan kantuk dan kejemuan, kilurah beranjangan mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan. Dilemparkannya batu itu ke dalam rimbunnya batang alang-alang. Kemudian diricarinya batu itu sampai dapat diketemukan. Dengan demikian maka kilurah beranjangan berhasil menahan kantuknya. Tetapi ia tidak mudah melawan kejemuannya untuk tetap menunggu. Meskipun demikian, ia harus memaksa diri untuk tetap berada di tempat itu. Selain karena kedua pengawalnya sedang tidur lelap, ia memang masih saja mempunyai harapan betapapun tipisnya. Bulan di langit yang merayap semakin ke barat, semakin lama menjadi semakin rendah. Bahkan kemudian hilang dibalik dedaunan pepohonan liar di alas tambak baya, sementara wajah langit di ujung timur menjadi semigurat merah. Hampir fajar, desis kilurah beranjangan kepada diri sendiri, dan kami dengan sia-sia telah berada di sini semalam suntuk. Dengan lesu kilurah kemudian duduk bersandar sebatang pohon di sebelah kawan-kawannya. Namun dalam, pada itu, tiba-tiba saja telinganya yang tajam mendengar derap seekor kuda. Semakin lama menjadi semakin jelas. Dengan ragu-ragu kilurah beranjangan berdiri. Ketika ia yakin bahwa ia memang mendengar derap kaki kuda, maka ia pun segera berjalan menyongsongnya. Mudah-mudahan bukan orang lain. Dalam keremangan kilurah beranjangan melihat penunggang kuda mendekatinya. Namun agaknya penunggang kuda itu pun sudah melihatnya, karena kilurah memang berdiri di tengah-tengah jalan. Karena itu maka derap kuda itu pun menjadi semakin lambat, sehingga akhirnya berhenti beberapa langkah di hadapan kilurah beranjangan. Raden Sutawijaya, Sapa Kilurah Beranjangan Kilurah Beranjangan yang maju semakin dekat melihat dengan jelas. Bahwa penunggang kuda itu memang Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya yang melihat kilurah beranjangan itu pun dengan tergesa-gesa meloncat turun. Dengan gelisah ia bertanya, apa yang telah terjadi, Paman? Kilurah Beranjangan tersenyum. Ia tidak mau mengejutkan Raden Sutawijaya. Katanya, tidak ada apa-apa Raden. Tetapi kenapa Paman ada di sini sendiri? Aku membawa dua orang pengawal, jawab Kilurah sambil berpaling. Ternyata kedua pengawal itu sudah terbangun pula dan menggeliat berdiri. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak, lalu, tentu ada persoalan yang penting. Bagaimana dengan Ayahanda? Tidak apa-apa. Memang kami sedang mencari Raden Sutawijaya, tetapi tidak oleh persoalan yang terlampau mendesak. Kenapa Paman tidak menunggu saja aku kembali? Raden, Kilurah menyahut dalam nada datar, aku ingin Raden segera menghadap Ayahanda, meskipun tidak dalam keadaan yang mendesak seorang pekerja mengatakan bahwa Raden sedang menunggu Purnama Terbit malam ini. Itulah yang mendorong kami menunggu Raden di sini. Raden Sutawijaya menegang sejenak. Dipandanginya Kilurah Beranjangan dan kedua pengawalnya berganti-ganti. Terasa sesuatu telah menyentuh perasaannya. Raden, Kilurah meneruskan, ketika aku sampai di tempat ini dan ternyata Raden Sutawijaya tidak ada, maka aku pun bertekad untuk menunggu Raden di sini. Persetan dengan pekerja itu, geram Raden Sutawijaya. Tetapi aku kira orang itu tidak berbohong. Ia berkata sebenarnya. Tentu ia tidak akan dapat mengarang sebuah cerita tentang bulan Purnama. Sekarang, apakah yang Paman perlukan, potong Raden Sutawijaya, apakah aku harus menghadap ayah anda? Jika demikian, marilah kita segera pulang. Apapun alasan Paman berada di sini. Kilurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah Raden. Sehari penuh kemarin kami mencari Raden. Sekarang barulah kami menemukannya, apakah aku sudah terlambat? Tentu tidak Raden. Tentu tidak, kita akan segera pulang. Kilurah Beranjangan menganggukan kepalanya. Tetapi rasa-rasanya ia masih ingin bertanya sesuatu. Tetapi ternyata Raden Sutawijaya yang seolah-olah mengetahui perasaan yang tersimpan di dalam hatinya mendahulunya, kau tidak usah bertanya tentang apapun Kilurah. Kita kembali. Cepat. Kilurah Beranjangan menelan pertanyaannya yang sudah hampir meloncat dari bibirnya bahkan kemudian katanya, Marilah Raden. Aku akan mengambil kudaku. Kilurah Beranjangan dan kedua pengawalnya pun kemudian mengambil kudanya yang tertambat. Namun dalam pada itu, agaknya Raden Sutawijaya sudah tidak telatan lagi menunggu mereka. Maka Raden Sutawijaya pun kemudian mendahulunya memasuki hutan tambak bayah. Sementara itu langit di timur menjadi semakin terang. Bulan yang turun di ujung barat telah tidak nampak lagi di langit. Ternyata hutan tambak bayah masih cukup gelap. Untunglah bahwa mereka adalah pengawal-pengawal yang berpengalaman, sehingga meskipun tidak dapat maju dengan cepat, namun mereka dapat berjalan terus. Kilurah, salah seorang pengawalnya berbisik, sebenarnya permainan apakah yang sedang kita lakukan ini? Permainan yang mana maksudmu? Raden Sutawijaya pergi dengan diam-diam, kemudian setelah kita tunggu di sini semalam suntuk, tiba-tiba saja kita ketemukan Raden Sutawijaya agaknya baru kembali dari berpergian. Apakah Kilurah mengetahuinya dari manakah kira-kira Raden Sutawijaya itu? Kilurah beranjangan tersenyum. Sesaat dipandanginya bayangan di dalam keremangan pagi di hadapan mereka, Raden Sutawijaya agaknya tidak menghiraukan lagi, apakah Kilurah beranjangan berada dalam jarak yang jauh atau dekat di belakangnya. Bagaimana Kilurah desak pengawal itu, Raden Sutawijaya tidak akan mendengarnya. Kau memang selalu ingin tahu saja, Gumam Kilurah beranjangan. Semalam suntuk kita menjadi makanan nyamuk. Sebaiknya Kilurah memang mengatakannya, yang lain mendesak juga. Kilurah beranjangan tertawa perlahan. Katanya, bukankah sudah kalian ketahui bahwa Raden Sutawijaya pergi untuk melihat bulan Purnama? Ah, desah pengawal itu, Kilurah berolok-olok. Siapa yang mengatakan bahwa Raden Sutawijaya pergi melihat bulan? Bukankah kau sendiri? Tetapi apa yang dilakukan sebenarnya? Sekali lagi Kilurah tertawa. Dan kedua pengawalnya menjadi tidak sabar. Katanya, Kilurah jangan berolok-olok saja. Kilurah masih tertawa. Katanya kemudian, sebenarnya lah Raden Sutawijaya sedang melihat bulan. Tetapi bukan bulan yang terapung di langit aku sudah menduga, bahwa Raden Sutawijaya sedang didesak oleh kerinduan. Karena itu maka agaknya Raden Sutawijaya telah pergi ke Pajang. Sejak kalian mencarinya, Raden Sutawijaya tentu sudah berangkat. Ah, kenapa ia pergi ke Pajang? Dengan keras hati Raden Sutawijaya menolak ajakan Ki Gede Pemanahan. Tetapi kenapa tiba-tiba saja ia pergi? Sebenarnya Raden Sutawijaya tidak pantang pergi ke Pajang. Tetapi ia sudah terlanjur berkata, bahwa ia tidak akan menginjak lantai istana Pajang sebelum Matara menjadi sebuah negeri yang ramai. Jadi hanya istana Pajang. Dan apakah yang dilakukannya sekarang di Pajang? Kalian memang bodoh. Bukankah perempuan yang sedang mengandung itu berada di Pajang? Semangkin, putra-putri Kang Jeng Sunan Prawata yang diangkat anak oleh Kang Jeng Ratu kalinya amat? Ya, yang seharusnya diserahkan kepada Sultan Hadi Wijaya itu. Oh, keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, kenapa Kilurah tidak mengatakannya sejak kemarin? Jika kami mengetahuinya, maka tugas kami semalam suntuk ini tidak akan terasa terlampau berat dan menjemukan. Hampir saja aku tidak tahan lagi dan memaksa untuk kembali. Aku pun belum yakin. Tetapi bagaimanapun juga, kalian tidak akan dapat ingkar atas tugasmu. Kedua pengawal itu saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka pun kemudian berkata, Kilurah benar. Senang atau tidak senang, jemuh atau tidak jemuh, kami memang harus menjalankan tugas kami dengan baik. Tetapi jika tugas itu terasa ringan, maka sudah barang tentu akan dapat kami lakukan lebih baik lagi. Sudah terlanjur. Apakah aku harus mengulangi sekali lagi ah? Ketiganya pun terdiam. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka ke langit, nampak cahaya pagi mulai membayang. Beberapa langkah di hadapan mereka, Raden Sutawijaya nampaknya menjadi semakin kecil karena jarak yang semakin jauh. Cepat. Kita susul Raden Sutawijaya, berkata Kilurah beranjangan. Kedua pengawalnya tidak menjawab. Tetapi kuda-kuda mereka sajalah yang berlari lebih cepat. Namun di dalam perjalanan itu, para pengawal tidak henti-hentinya menilai tindakan Raden Sutawijaya. Tetapi mereka mengerti, bahwa Raden Sutawijaya adalah seorang anak muda yang keras hati. Kemudaannya lah yang telah membawanya pergi ke pajang. Mengunjungi putri kalinya mat itu. Apalagi gadis itu memang sudah bukan gadis lagi karena ia sudah mengandung. Dalam pada itu, selagi Kigede pemanahan berbaring sendiri di dalam biliknya, telah datang mengunjunginya seorang yang dikenalnya dengan akrab, bahkan seperti saudara sekandungnya, Kijuru Martani. Kijuru Martani terkejut ketika ia melihat Kigede pemanahan berbaring dengan wajah pucat. Karena itu maka dengan tegang Kijuru Martani itu pun duduk di pembaringan sambil merabat tubuh Kigede yang lemah. Kenapa kau adip pemanahan bertanya Kijuru? Tetapi Kigede pemanahan tetap tersenyum. Katanya, Aku tidak apa-apa kakang. Barangkali aku terlalu letih. Karena itu aku perlu beristirahat, tetapi luka-luka itu? Luka-luka itu sudah hampir sembuh. Mungkin luka-lukamu sudah hampir sembuh. Tetapi nampaknya ada luka di dalam hatimu. Itulah agaknya yang parah. Tetapi Kigede pemanahan tertawa. Katanya, Kau masih saja senang menebak. Tetapi kali ini kau keliru kakang. Aku tidak apa-apa. Tetapi Kijuru beringsut sambil berkata, Jangan membohongi saudara tua. Nah, katakan, Apa yang sedang kau pikirkan? Sekali lagi aku akan menebak. Dan sekali lagi aku tidak akan salah pula. Kau tentu memikirkan anakmu. Kigede pemanahan mengerutkan keningnya. Katanya kemudian dalam nada yang datar, Kau memang pandai menebak kakang. Tetapi apakah kau dapat menebak? Apakah yang telah dilakukan oleh Sutaujaya? Kijuru tersenyum. Katanya, Tentu, Adi pemanahan. Aku tentu dapat menebak dengan tepat pula. Wajah Kigede berkerut. Namun ia masih mencoba tersenyum dan bertanya, Nah apakah kakang juru dapat menyebutnya? Kijuru Martani masih tersenyum. Katanya, Tentu karena anakmu tidak pernah ada di rumah. Tetapi itu suatu pertanda baik. Anakmu tentu keluar masuk hutan dan barangkali goa-gowa dan bukit-bukit yang sepi. Di sana anakmu akan mendapatkan kesejukan rohani dan akan lebih menguntungkan bagimu dan bagi Mataram, Jika Raden Sutaujaya dengan demikian akan menjadi seorang kesatria yang linuih. Kijede pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kijuru Martani berkata selanjutnya, Adi. Setiap orang sudah mengetahui bahwa putramu itu gemar. Mesu diri dan olahkan uragan serta kajuan. Kau tidak perlu memikirkannya. Apalagi dengan cemas dan ketakutan. Serahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta. Namun justru kata-kata Kijuru Martani itu rasa-rasanya membuat luka di hati Kijede menjadi semakin parah. Meskipun ia masih tetap berusaha tersenyum, namun ternyata bahwa senyumnya menjadi hambar. Betapapun Kijede mencoba menyembunyikannya, tetapi Kijuru berhasil menangkap kepahitan yang tersirap dari tatapan wajah Kijede pemanahan, sehingga karena itu maka dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi adi pemanahan? Berapa bulan aku tidak berkunjung kemari. Agaknya sesuatu memang telah terjadi. Dan bukankah kau belum mengatakan, siapakah yang telah melukaimu? Kijede termenung sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, sebenarnya lah bahwa tidak ada rahasia lagi di antara kita kakang. Karena itu, apakah buruknya jika aku menceritakan apa yang telah terjadi atas diriku, atas Mataram dan atas Sutawijaya? Kijuru Martani bergeser sejengkal. Katanya, agaknya ceritaramu akan menjadi sangat menarik. Mungkin kakang. Tetapi mungkin juga sangat memuakan. Ah, desah Kijuru, katakan jika kau memang tidak berkeberatan. Kijede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian diceritrakannya apa yang terjadi. Sebagian Kijuru sudah mengetahui tentang gangguan yang selama itu memperlambat perkembangan Mataram. Kemudian kepergian Sutawijaya ke Menoreh. Dan yang terakhir adalah kepergian Kijede. Pemanahan sendiri kepajang dengan segala kepentingannya. Di perjalanan kembali itulah aku terluka, Kijede menutup ceritanya dengan menguraikan kejadian yang dialaminya di pinggir kali opak. Kijuru Martani mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kesan bahwa Kijuru Martani terkejut mendengar cerita itu, terutama tentang Raden Sutawijaya yang telah melakukan suatu perbuatan yang tercelah. Kakang, desis Kijede Pemanahan, bagaimanakah pendapat Kakang tentang hal itu? Agaknya Kakang acuh tidak acuh saja mendengarnya. Jangan salah mengerti Adip Pemanahan. Sebenarnya lah bahwa aku sudah mendengar apa yang telah terjadi dengan putramu itu. Oh, wajah Kijede Pemanahan menjadi tegang sejenak. Namun ia pun kemudian menjadi lesu dan berdesah, jadi Kakang sudah mengetahuinya. Kijuru Martani mengangguk, Maaf Adi, bukan maksudku untuk menambah Adip Pemanahan menjadi semakin berkecil hati. Berita tentang yang telah terjadi itu sudah banyak didengar orang. Apalagi mereka yang tidak senang kepada jebeng Sutawijaya. Mereka telah menyiarkan berita itu, seakan-akan Sutawijaya telah melakukan perbuatan yang paling terkutuk di muka bumi. Kakang, tetapi apakah tidak sebenarnya memang demikian? Kijuru Martani mengangguk-angguk. Katanya, memang demikian Adi. Tetapi jika hal itu telah terjadi, maka yang perlu dipikirkannya adalah penyelesaiannya. Seperti aku katakan, aku sudah menghadap Sultan Pajang. Tetapi Sutawijaya tidak percaya bahwa Sultan Pajang telah benar-benar mengampuninya. Bahkan timbulah prasangka buruknya atas untara dan prajurit-prajurit Pajang yang justru telah menolong aku di pinggir kali opa itu. Tetapi di luar dugaannya, ternyata Kijuru Martani itu justru tersenyum. Katanya, itulah sifat anak-anak muda. Curiga dan kadang-kadang tanpa dipikirkannya masak-masak. Kakang, berkata Kijuru Martani. Kemudian, apakah Kakang dapat menunggunya barang sehari ini? Kilurah beranjangan sedang mencarinya. Mungkin ia akan segera pulang. Jika Kakang percaya bahwa Sultan Pajang berbuat dengan hati tulus, maka Kakang tentu akan bersedia menolong aku memberitahukan hai itu kepada Sutawijaya. Kijuru merenung sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah. Aku akan menunggu Raden Sutawijaya. Demikianlah maka Kijuru Martani pun tetap tinggal bersama Kijuru Martani pun tetap tinggal bersama Kijuru Pemanahan sambil menunggu kedatangan Raden Sutawijaya. Pembicaraan mereka pun kemudian berkisar mengenai perkembangan tanah Mataram yang nampaknya sangat pesat dan mengembirakan. Menjelang matahari mencapai ujung pepohonan, Kilurah beranjangan mengiringi Raden Sutawijaya memasuki halaman rumahnya. Sutawijaya yang gelisah, segera menyerahkan kudanya kepada seorang pelayan, dan ia sendiri langsung memasuki ruang dalam. Ketika ia sampai ke pintu bilik ayah hondanya, ia pun tertegun. Dilihatnya di dalam bilik itu Kijuru Martani duduk di pembaringan ayahnya. Oh, Raden Sutawijaya menundukkan kepalanya, Pamanda Kijuru Martani. Kijuru Martani tertawa. Katanya, kemarilah Sutawijaya. Sudah lama wakmu tidak bertemu. Aku menjadi sangat rindu kepadamu. Ketika aku datang dan aku tidak menemukan kau di dalam rumah ini, aku menjadi kecewa. Tetapi menurut ayah hondamu, kau tentu akan segera kembali. Raden Sutawijaya tidak menyaut. Ia duduk dengan kepala tunduk di atas sebuah dingklik rayu di sisi pembaringan ayah hondanya. Ternyata kau telah benar-benar datang, Kijuru melanjutkan. Raden Sutawijaya mencoba tersenyum. Tetapi senyumnya terasa sangat hambar. Beberapa saat lamanya Kijuru Martani bertanya-tanya tentang tanah Mataram yang sedang dibuka. Kemajuan yang telah dicapai, dan rencana yang telah disusun. Semula Sutawijaya merasa canggung menanggapi pertanyaan-pertanyaan Kijuru Martani. Ia merasa bahwa akhirnya pembicaraan itu tentu akan sampai kepada persoalannya. Persoalan yang di luar sadarnya telah melihatkan banyak pihak di dalamnya. Tetapi ternyata Kijuru Martani sama sekali tidak menyinggung mengenai persoalannya dengan gadis kalinya Mat itu. Sehingga lambat laun pembicaraannya menjadi lancar. Tanpa disadarinya, maka Kijuru Martani telah membuka hati Raden Sutawijaya. Itulah sebabnya, ketika mereka kemudian duduk berdua setelah mereka makan siang, barulah Sutawijaya menyadari bahwa ia telah terlibat dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh dengan Kijuru Martani. Tetapi ternyata bahwa Kijuru Martani mempunyai sikap yang agak berbeda dengan Kijuru Martani tidak langsung mengalami persoalan itu pada puterannya sendiri. Karena itulah, maka Kijuru Martani dapat melihat peristiwa itu dengan lebih jernih. Namun ternyata pandangan matahati Kijuru Martani tidak terhenti pada bentuk wadah antara Raden Sutawijaya dan gadis kalinya Mat itu. Dengan suara yang dalam orang tua itu berkata, Sutawijaya. Sebenarnya bukannya secara kebetulan aku datang kemari. Aku sudah mendengar semua yang terjadi atasmu, bukan baru saja aku dengar dari ayahandamu. Dan aku sudah mengatakan pula kepada ayahandamu tentang hal itu. Tetapi yang belum aku katakan kepadanya, dan barangkali nanti atau dalam kesempatan lain, bahwa rasa-rasanya ada semacam firasat tentang bayi yang akan lahir itu. Sutawijaya termenung sejenak. Tetapi karena Kijuru Martani tidak semata mati marah kepadanya tentang peristiwa yang telah terjadi, maka ia memberanikan diri untuk bertanya, apakah maksud Paman Juru Martani tentang firasat itu? Kijuru Martani termenung sejenak, lalu, aku tidak dapat mengatakan sesuatu kepadamu sekarang Raden. Tetapi kau harus menyambut kedatangan anak itu sebaik-baiknya. Kau harus menerima kehadirannya dengan wajar, dan kau sama sekali tidak boleh menyianyiakan ibunya. Tidak Paman. Aku tidak akan menyianyiakan, kau baru saja mengunjunginya malam ini. Sutawijaya tertunduk. Wajahnya menjadi kemerah-merahan. Kau tahu, bagaimana tanggapan ayahandamu Sultan Pajang mengenai peristiwa ini? Aku mendengar dari ayahandaki gede pemanahan. Kau harus berterima kasih, bahwa hal ini tidak menjadi alasan ayahandamu untuk marah kepadamu. Ayahandamu Sultan Pajang benar-benar mengampunimu. Sutawijaya memandang Kijuru sekilas. Namun Kijuru sudah menangkap perasaan yang memercik dari tatapan mati yang hanya sekilas itu. Kau tidak percaya Sutawijaya tidak menjawab. Kijuru Martani yang mendapat pesan dari Kijude Pemanahan untuk mencoba melunakan hati Sutawijaya itu pun kemudian berkata, Raden Sutawijaya, kau sebaiknya mencoba mengendapkan persoalan ini di dalam hatimu. Cobalah mengenang sifat ayahandamu Sultan Pajang. Apakah ada sesuatu yang tidak memungkinkan menurut pendapatmu, bahwa ayahandamu itu memaafkan kau? Sutawijaya sama sekali tidak menjawab. Sementara Kijuru Martani mencoba untuk meyakinkannya dengan sikap kebapaan. Tetapi Kijuru Martani tidak terlampau panjang berbincang dengan Sutawijaya. Ia tidak ingin membuat anak itu jemuh terhadapnya. Karena itu, maka ia pun kemudian mengalihkan pembicaraan pada luka-luka ayahnya yang didapatkannya di tepi kali epak. Kau kenal dukun dari Dukuh Pakuon itu bertanya Kijuru Martani. Maksud Paman? Kijai Gringsing. Oh, Sutawijaya menengadahkan wajahnya. Karena pembicaraan itu agaknya sudah bergeser, maka sikapnya pun segera berubah. Aku mengenalnya dengan baik Paman. Apakah menurut pendapatmu ia memang seorang dukun dari padukuhan kecil di dekat Jatianom itu? Maksud Paman? Apakah kau tidak meyihat sesuatu yang dapat menumbuhkan persoalan di dalam hatimu tentang orang tua itu? Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, Aku kurang mengerti maksud Paman. Jika yang dimaksud kemampuan olahkanuragan, sebenarnya lah bahwa Kijai Gringsing memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu sudah dapat menumbuhkan persoalan. Sutawijaya pun kemudian menceritakan pertempuran yang luar biasa yang telah terjadi antara Kijai Gringsing dan Panembahan Alit. Pertempuran yang jarang sekali terjadi. Pertempuran antara dua orang yang memiliki ilmu melampaui orang kebanyakan. Kijuru Martani mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, Bagaimana kalau Kijai Gringsing itu diminta untuk mencoba mengobati ayahandamu? Seperti yang dimaksud kilurah beranjangan? Banyak hal yang akan timbul. Orang tua itu tentu mempunyai pandangan yang jauh mengenai Mataram dan Pajang. Apakah ia pernah menyinggungnya? Sekali-sekali Paman. Kadang-kadang Kijai Gringsing senang juga berbicara tentang Mataram dan Pajang. Demak. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, memang ada sesuatu yang tersembunyi pada orang itu. Sejak aku menjumpainya di Sangkal Putung, sebenarnya aku telah diganggu oleh beberapa macam pertanyaan tentang dirinya. Sutawijaya, berkata Kijuru Martani kemudian, Jika demikian, selagi Mataram menghadapi banyak persoalan sekarang ini, aku sependapat jika kau pergi saja ke Menoreh untuk menjemput Kijai Gringsing. Ia tentu tidak berkeberatan mengobati ayahandamu yang sedang sakit. Sakit ayahandamu bukan sekedar timbul karena ia terluka. Tetapi ada penyakit lain yang harus segera mendapat pengobatan. Maksud Paman? Kijuru Martani tersenyum. Katanya, panggil sajalah Kijai Gringsing. Kau tidak usah mengatakan persoalan apapun juga, selain persoalan luka-luka dan sakit ayahandamu. Kau jangan mencoba mencari-cari sebab penyakit itu sendiri. Katakan apa yang nampak oleh penglihatanmu. Itu saja. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu karena ia yakin bahwa Kijuru Martani tentu tidak akan mengatakan lebih jauh daripada itu. Nah, marilah kita kembali ke dalam bilik ayahandamu. Kita akan berbicara tentang Kijai Gringsing. Kapan kau dan Kilurah beranjangan atau salah seorang dari kalian akan berangkat ke Menoreh? Tetapi Kijai Gringsing sendiri waktu itu sedang terluka paman, sahut Sutawijaya. Tentu saja jika ia sudah sembuh atau oleh kemauannya sendiri ia bersedia. Berangkat segera. Raden Sutawijaya merenung sejenak. Luka-luka Kijai Gringsing agaknya memang parah. Tetapi sebagai seorang dukun yang pandai dalam hal obat-obatan Sutawijaya berharap bahwa keadaan Kijai Gringsing telah menjadi baik dan memungkinkan untuk pergi ke Mataram. Mudah-mudahan orang itu belum pergi ke Sangkal Putung, berkata Sutawijaya kemudian. Karena ia berada di Menoreh sebenarnya sekedar mengantarkan Kijai Mang Sangkal Putung melamar anak perempuan kepala tanah perdikan Menoreh. Oh, begitu jauh. Apakah keduanya masih ada hubungan keluarga sehingga mereka ingin mempererat hubungan itu dengan perkawinan anak-anak mereka? Sepanjang pendengaranku mereka tidak pernah menyebut demikian. Jadi bagaimana mereka dapat menempuh jarak sejauh itu tanpa ada hubungan apapun? Hubungan itu telah dijalin oleh anak-anak mereka sendiri, sedang orang tua mereka tidak berkeberatan. Kijuru Martani mengangguk-anggukan kepalanya. Jika memang jodoh itu datang, jarak agaknya tidak menjadi soal. Demikian juga agaknya yang terjadi atas anak Kijai Mang Sangkal Putung dan anak perempuan kepala tanah perdikan Menoreh itu. Demikianlah maka keduanya pun kemudian memasuki kembali bilik Kijede Pemanahan. Mereka duduk di sebelah pembaringan dan mulai lagi berbincang mengenai beberapa hal. Namun mereka kemudian mengambil kesimpulan bahwa Sutawijaya dan Kilurah Beranjangan akan pergi ke Menoreh untuk minta Kiyai Gringsing datang ke Mataram. Besok pagi-pagi benar aku akan berangkat, berkata Sutawijaya. Hati-hatilah di perjalanan, pesan Kijuru Martani, meskipun menurut perhitunganmu jalan ke Menoreh seakan-akan sudah bersih, seperti juga jalan ke arah timur setelah panembahan agung dapat kalian kalahkan, namun kadang-kadang kita menjumpai persoalan yang sama sekali tidak terduga. Baik Paman, jawab Sutawijaya, aku akan membawa beberapa orang serta bersama kami. Itu lebih baik. Tetapi jangan mengejutkan orang-orang Menoreh dengan sikap dan tingkah laku kalian. Malam yang kemudian turun menjelang keberangkatan Sutawijaya, Ki Gede Pamanahan masih memberikan beberapa pesan. Pesan buat Kiyat Gringsing dan buat Ki Arga Pati. Tetapi ia pun berkata, jika tidak berkeberatan, persilahkan Ki Demang Sangkal Putung itu singgah pula untuk beberapa hari. Bukankah Mataram ada di lalui jalan mereka jika mereka kembali ke kademangannya? Aku akan menyampaikannya Ayah Anda, jawab Sutawijaya. Selain daripada itu, aku menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Meskipun mereka nampaknya melakukan pembersihan atas daerah mereka sendiri, tetapi sebenarnya bahwa Ki Arga Pati telah membantu tegaknya Mataram yang sedang tumbuh dan berkembang ini. Dan juga kepada Ki Was kita, Ayah Anda. Tentu, kepada semuanya yang telah berjuang dengan berani. Kita harus mengakui, bahwa tanpa mereka Mataram tidak akan dapat berbuat apa-apa. Apalagi apabila orang-orang yang tidak mau melihat Mataram tumbuh itu sempat membuat rencana yang masak dengan orang-orang mereka yang kini berada di pajang. Dan tentu tidak akan salah jika aku menduga bahwa orang-orang penting di pajang pun sebagian telah terlibat dalam perencanaan itu. Itulah yang masih selalu membuat kalian harus berprihatin, potong Ki Juru Martani. Ki Gede Pemanahan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang telah direncanakan, maka Raden Sutawijaya pun kemudian berkemas bersama Kilurah Beranjangan. Mereka besok pada dini hari akan berangkat ke Menoreh bersama dengan beberapa orang pengawal. Mereka mengharap sebelum tengah hari mereka sudah akan berada di induk tanah Perdikan Menoreh dan bertemu dengan Ki Arga Pati. Mudah-mudahan mereka masih ada di sana. Ketika ayam jantan berkokok menjelang Fajar, Raden Sutawijaya, Kilurah Beranjangan dan empat orang pengawalnya telah siap di halaman rumah. Sutawijaya masih memasuki bilik ayahandanya dan mohon diri. Sedang Ki Juru Martani mengantar kepergian mereka sampai di regol halaman. Hati-hatilah, berkata Ki Juru Martani, bukan saja di perjalanan. Tetapi juga caramu mengatakannya kepada Kiai Gringsing. Kau jangan menyebut apa saja. Kau tidak boleh menunjukkan prasangka apapun. Kau undang orang tua itu semata metu karena ia. Seorang yang selama ini kau kenal sebagai orang yang pandai mengobati segala macam penyakit. Selebihnya, memang bukan persoalanmu, tetapi persoalan orang tua-tua. Sutawijaya pun kemudian berangkat dengan membawa segala macam pesan itu di dalam dadanya. Pesan Ki Juru Martani justru membuatnya semakin bertanya-tanya tentang orang tua itu. Ketika mereka sudah lewat sebuah alun-alun yang mulai dibangun di hadapan rumah Ki Gede Pemanahan dengan sepasang pohon beringin yang mulai nampak subur. Sutawijaya dan pengawal-pengawalnya mulai berpacu lebih cepat. Langit yang menjadi semakin terang melepaskan warna-warna merah ke kuning-kuningan, membayang di dedaunan yang basah oleh embun. Rasa-rasanya angin yang mulai bertiup telah membangunkan seluruh Mataram. Dedaunan mulai bergerak-gerak dan di setiap halaman terdengar derik sapulidi. Raden Sutawijaya menarik nafas panjang. Udara pagi terasa menyegarkan rongga dadanya. Menjelang pagi hari Raden Sutawijaya melihat Mataram yang bangkit dan mulai dengan kerja keras seperti yang dilakukan sehari-hari sebelumnya. Di sepanjang jalan Sutawijaya ternyata tidak dapat berlalu begitu saja tanpa singgah untuk melihat setiap kelompok pekerja yang sedang mempersiapkan diri dengan tugas masing-masing. Untuk beberapa saat lamanya, Raden Sutawijaya memerlukan berbicara dengan mereka. Bertanya-tanya tentang tugas mereka dan hasil yang pernah mereka capai sampai saat terakhir. Kedatangan Raden Sutawijaya selalu disambut dengan penuh kegembiraan. Namun kedatangannya tidak pernah mengejutkan, karena sudah terlampau sering dilakukannya. Yang membuat para pekerja itu heran adalah karena saat itu Raden Sutawijaya pergi bersama kilurah beranjang dengan diiringi oleh beberapa orang pengawal. Pakaian yang dikenakannya pun bukan pakaiannya sehari-hari jika Raden Sutawijaya pergi berkeliling melihat-lihat orang-orang yang sedang giat bekerja tanpa henti-hentinya. Apakah Raden akan bepergian bertanya seseorang pekerja? Ya, aku akan pergi ke menoreh bersama paman beranjangan dan pengawal-pengawalku ini. Apakah masih ada sesuatu yang belum terselesaikan bertanya pekerja yang lain? Jika yang kau maksud adalah persoalan panembahan agung, maka semuanya sudah selesai. Aku sekarang pergi ke menoreh dalam persoalan lain. Persoalan Pengobatan Ayahanda Ki Gede Pemanahan Para pekerja itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka semuanya sudah mendengar bahwa Ki Gede Pemanahan berada dalam keadaan sakit. Bukan saja oleh luka-luka senjata, tetapi sebenarnya ia sedang sakit. Kepergian Raden Sutawijaya ke menoreh menumbuhkan harapan bagi para pekerja yang menganggap Ki Gede Pemanahan adalah pemimpin mereka. Bukan saja pemimpin, tetapi seakan-akan telah menjadi orang tua mereka. Para pekerja itu pun sudah pernah mendengar bahwa dukun yang pandai yang bernama Kiaye Gringsing itu ada di menoreh. Demikian kah maka Raden Sutawijaya pun segera melanjutkan perjalanannya. Di beberapa bagian ia melihat para pekerja sudah mulai dengan kerja mereka. Beberapa orang masih saja berusaha memperluas tanah garapan dengan menebang hutan-hutan yang masih pekat. Para pekerja itu tidak perlu takut lagi mendengar bunyi burung kedasih, derap kaki kuda di malam hari dan tengkorak-tengkorak yang menari-nari di atas punggung kuda yang gemerlapan. Mereka tidak pernah lagi menyebut hantu-hantu alas mentawa. Dengan demikian, maka tugas mereka pun menjadi semakin lancar. Raden Sutawijaya meninggalkan setiap kelompok pekerja dengan memberikan pesan-pesan. Bagaimanapun juga mereka harus tetap berhati-hati, meskipun sekedar melawan binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa yang berkeliaran di beberapa bagian dari hutan itu. Akhirnya, beberapa lama kemudian, Raden Sutawijaya bersama para pengawalnya sampai pada ujung jalan yang sedang diselesaikan, sehingga mereka pun kemudian harus melintasi jalan setapak di dalam hutan yang masih lebat. Dengan demikian maka penjalanan mereka pun menjadi agak sendat. Namun kuda-kuda mereka dapat maju betapapun lambatnya. Baru setelah mereka melampaui hutan yang lebat dan sampai pada sebuah padang perdu dan ilalang, kuda-kuda mereka pun dapat bergerak lebih leluasa sehingga perjalanan mereka menjadi semakin cepat. Tetapi ternyata bahwa rencana Raden Sutawijaya untuk mencapai pedukuhan induk menoreh menjelang tengah hari, sama sekali tidak dapat dilaksanakannya. Rombongan kecil itu terlampau banyak berhenti di setiap kelompok kerja. Berbicara untuk beberapa waktu. Memberikan pesan-pesan dan kadang-kadang melihat-lihat hasil pekerjaan mereka. Karena itulah maka pada saat matahari sampai di puncak langit kuda-kuda mereka pun sedang dituntun naik ke atas rakit untuk menyeberangi sungai Praga yang arusnya agak besar karena hujan di bagian ujung sungai itu agaknya sudah mulai deras. Baru ketika mereka sudah ada di seberang sungai Praga, kuda-kuda itu dapat berlari lebih cepat lagi. Namun Raden Sutawijaya tidak memacu kudanya terlampau cepat, agar tidak menimbulkan kesan yang mengejutkan di telatah tanah perdikan menoreh. Namun demikian, ternyata tiga ekor kuda yang tegar telah berpacu mengejar mereka. Kaki-kaki kuda itu berderap sambil melemparkan debu yang putih. Siapakah mereka bertanya Raden Sutawijaya? Kilurah beranjangan termangu-mangu. Namun bagaimanapun juga yang mengejar itu hanya tiga orang di atas punggung, tiga ekor kuda. Ketiganya tentu bukan orang-orang yang pantas menimbulkan bencana atas mereka. Jika mereka orang-orang menoreh, maka mereka tentu tidak akan berbuat apa-apa, sebab mereka sudah mengetahui siapakah Raden Sutawijaya. Apalagi para pengawal tanah perdikan yang telah ikut memburu orang-orang di padepokan panembahan agung. Sedangkan apabila mereka adalah orang-orang jahat, maka jumlah mereka terlampau sedikit untuk dapat berhasil merampas apapun dari Raden Sutawijaya dan pengawal-pengawalnya. Meskipun demikian, hati Raden Sutawijaya menjadi bergebar. Semakin dekat tiga orang berkuda itu, jantung Raden Mas Sutawijaya menjadi semakin cepat berdetak. Bukan karena ia takut menghadapi bahaya apapun juga, tetapi jika timbul salah paham maka ia akan berada dalam kedudukan yang sulit. Tetapi jika mereka justru orang-orang berniat jahat, dan sama sekali bukan orang menoreh, maka aku tidak terlalu banyak harus mengendalikan perasaan. Aku akan segera dapat mengambil sikap yang tegas terhadap mereka, berkata Raden Sutawijaya di dalam hatinya. Ketika ketiga orang berkuda itu menjadi semakin dekat, maka Raden Sutawijaya pun kemudian menghentikan kudanya. Dan para pengawalnya pun berbuat serupa. Sejenak kemudian ketiga orang berkuda itu sudah berhenti beberapa langkah dari mereka. Namun seperti yang diduga oleh Kilurah Beranjangan, ternyata mereka adalah para pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang sudah mengenal Raden Sutawijaya dengan baik. Selamat datang di Tanah Perdikan Menoreh, salah seorang dari mereka itu pun segera menyapa. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia berharap bahwa sikap itu mencerminkan pengertian orang-orang menoreh atas kedatangannya. Karena itu maka dengan tersenyum ia menjawab, Terima kasih Kisanak. Kami tiba-tiba saja merasa rindu kepada Tanah Perdikan ini, sehingga kami memerlukan datang untuk menengoknya dan menengok Ki Gede Menoreh beserta keluarganya. Silahkan Raden. Ki Gede tentu akan menerima dengan senang hati, jawab salah seorang dari pengawal-pengawal itu. Selebihnya tamu-tamu Ki Gede pun tentu akan senang sekali jika Raden datang mengunjungi mereka pula. Siapa? Masih yang dahulu Raden. Ki Ye Gringsing dan Ki Demang Sangkal Putung serta kawan-kawannya. Apakah Ki Ye Gringsing masih belum sembuh? Dan bagaimana dengan Ki Sumangkar? Keduanya sudah baik, Ki Sumangkar sudah hampir semibuh sama sekali, sedang Ki Ye Gringsing masih harus memulihkan tubuhnya tetapi luka-lukanya agaknya juga sudah baik. Kebetulan sekali, Desis Raden Sutawijaya hampir di luar sadarnya. Kenapa kebetulan bertanya pengawal itu? Oh, Raden Sutawijaya tergagap, maksudku, aku masih sempat bertemu dengan mereka nanti. Tentu, marilah. Aku akan mengantar Raden beserta Gelurah sampai ke Padukuhan Induk di Tanah Perdikan Menoreh. Demikianlah maka iring-iringan itu pun melanjutkan perjalanan mereka langsung menuju ke Padukuhan Induk. Di perjalanan para pengawal yang dijumpainya masih selalu ingat kepada anak muda yang berani itu. Sambil tersenyum mereka menunduk hormat. Apalagi mereka mengetahui bahwa Raden Sutawijaya mempunyai pengaruh yang kuat di Mataram dan Pajang. Senang atau tidak senang, orang-orang Pajang harus memperhitungkannya, sehingga ada di antara mereka yang terpaksa bekerja bersama dengan panembahan agung untuk membatasi perkembangan Mataram, dan jika mungkin memadamkan sama sekali daerah yang sedang tumbuh itu. Dan Daksina adalah salah seorang dari mereka yang telah terjerumus ke dalam bencana karena pokal mereka sendiri. Ketika iring-iringan itu kemudian memasuki Padukuhan Induk di Tanah Perdikan Menoreh, maka memang terasa kerinduan yang sebenarnya bergejolak di hati Raden Sutawijaya. Rasa-rasanya ia memang ingin bertemu dengan anak-anak muda, murid Kiai Gringsing yang hampir sebaya dengan umurnya. Bahkan rasa-rasanya ia ingin juga bertemu dengan Rudita yang di saat terakhir nampak memiliki kelainan dari saat-saat sebelumnya. Tetapi Raden Sutawijaya yang tergesa-gesa meninggalkan Menoreh saat itu tidak dapat melihat perkembangan jiwa anak muda itu. Ketika iring-iringan itu menjadi semakin dekat, maka seorang pengawal dari Menoreh itu pun segera mendahului untuk memberitahukan bahwa akan datang beberapa orang tamu dari Tanah Mataram. Kedatangan Raden Sutawijaya pun kemudian telah mendapat sambutan yang ramah, namun dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan. Meskipun demikian Ki Gede menoreh menahan diri untuk tidak bertanya sesuatu lebih dahulu sebelum Raden Sutawijaya mengatakannya. Ia hanya sekedar mempersilahkan tamu-tamunya naik ke pendapa, menyapanya dengan adat kebiasaan mereka tentang keadaan dan kesehatan masing-masing. Sesaat kemudian maka tamu-tamu Ki Gede pun segera ikut duduk melingkar di atas tikar yang terbentang di pendapa. Ki Demang Sangkal Putung, Ki Yei Gringsing yang sudah berangsur baik dan kedua muridnya, serta Ki Sumangkar. Sementara Prastawa dan Pandan Wangi kemudian sibuk menyiapkan jamuan bagi tamu-tamunya. Tetapi Raden Sutawijaya tidak melihat Rudita di antara mereka. Juga ayahnya sama sekali tidak menyertai Ki Gede menoreh menemuinya di pendapa. Demikian besar keinginannya untuk mengetahui tentang keadaan anak yang manja itu sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Ki Waskita masih berada di sini? Ki Argapati tersenyum. Jawabnya, mereka sudah kembali Raden. Agaknya kedua orang tua Rudita belum sependapat melihat perkembangan jiwa anaknya. Apa yang terjadi? Rudita menjadi bertambah dewasa. Mengagumkan. Ia akan menjadi seorang yang disegani. Tidak dalam hal olahkan Uragan Raden, jawab Ki Argapati, ayahnya berniat untuk tidak mewariskan ilmunya kepada anaknya. Menurut pertimbangan Ki Waskita, jiwa Rudita kurang mantap untuk memiliki ilmu yang dasyat itu. Jika jiwa itu kemudian goyah oleh pengaruh kemanjaan di masa kanak-kanak yang terangkat lagi, maka akibatnya akan menjadi kurang baik, Ki Argapati berhenti sejenak, apalagi perkembangan jiwa Rudita agaknya mengarah kepada kebesaran yang sejati. Kedamaian dan kasih. Ayahnya sedang berusaha memantapkan pilihan itu. Sebenarnya lah menurut Ki Waskita, kedamaian dalam kasih adalah kebesaran jiwa yang sebenarnya. Bagi orang yang berhasil maka olahkan Uragan tidak lebih dari kekuasaan yang semu semata-mata, seperti bentuk-bentuk yang dapat diujudkan dalam angan-angan itu. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti maksud Ki Waskita seperti yang dikatakan oleh Ki Argapati itu. Meskipun demikian ia masih berkata, tetapi Ki Gede, dalam saat terakhir Ki Waskita masih juga mempergunakan ilmunya. Dapat dibayangkan, apakah yang akan terjadi jika Ki Waskita tetap pada pendiriannya untuk tidak berbuat apapun dengan kemampuannya yang tinggi itu. Ki Waskita mengetahui betapa dasyat ilmunya itu Raden. Sehingga ia pun dapat membayangkan, jika ilmu serupa itu jatuh ke tangan yang sesat seperti panembahan agung, apakah akibatnya? Jika ia kemudian terpaksa memergunakan ilmunya, maka hal itu adalah karena pertimbangan yang tidak dapat dilakannya lagi. Seperti yang Raden katakan, berapa korban yang akan jatuh karenanya? Jika Ki Waskita tidak memiliki ilmu itu karena pendiriannya, maka akibatnya pun akan seperti itu pula. Tetapi itu masih lebih baik daripada ada dua orang panembahan agung, maksud Ki Gede. Masih lebih baik Ki Waskita tidak memiliki ilmu apapun daripada jika orang yang memiliki kemampuan seperti Ki Waskita itu namun karena kelemahan jiwanya justru berpihak kepada panembahan agung. Raden Sutawijaya pun mengangguk-angguk pula. Kini ia mengerti sepenuhnya. Dan ia pun menyadari betapa seseorang selalu dibayangi oleh prasangka-prasangka buruk terhadap sesama, sehingga seseorang merasa perlu membentengi dirinya dengan berbagai macam ilmu. Namun hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Adalah merupakan pengalaman, bahwa sepanjang masa yang panjang, ternyata telah dibayangi oleh pertentangan-pertentangan dan sifat kekerasan antara sesama. Dan hal itu terjadi sejak manusia dijauhkan dari penciptanya oleh dosa. Dan sejak itu pula manusia hanya dapat merenungi ketenangan dan kedamaian dengan penuh kerinduan. Namun yang selalu mempersiapkan dirinya untuk melakukan kekerasan dan pertengkaran. Untuk beberapa saat Raden Sutawijaya berdiam diri merenungi kata-kata Ki Gede Menoreh. Bahkan bukan saja Sutawijaya, tetapi juga Agung Sedayu dan Suandaru. Tetapi mereka tidak memperbincangkannya lagi. Ketika kemudian pandan wangi menghidangkan jamuan, maka Ki Arga Pati pun mempersilahkan tamunya untuk meneguk air panas dan menikmati beberapa potong makanan. Baru setelah itu, Sutawijaya menyampaikan keinginannya, kenapa ia datang ke Tanah Perdikan Menoreh. Ayah Anda dalam keadaan sakit, katanya kemudian, karena itu, kami sekeluarga, dan bahkan seluruh Tanah Matara mengharap kesediaan Kiyai Gringsing untuk singgah barang sejenak. Kiyai Gringsing memandang Ki Arga Pati sekilas. Agaknya Ki Arga Pati pun sedang memandanginya, seolah-olah berkata, silahkan mengambil keputusan Kiyai. Kiyai Gringsing menarik nafas. Kemudian katanya, apakah yang dapat diharapkan oleh Ki Gede Pemanahan dan apalagi oleh seluruh Tanah Mataram daripada Kuraden. Kiyai adalah seorang dukun yang baik. Mudah-mudahan Kiyai dapat menyembuhkan Ayah Anda sehingga Ayah Anda dapat memerintah Tanah yang sedang tumbuh ini sebaik-baiknya. Raden, berkata Kiyai Gringsing, yang aku lakukan adalah sekedar berusaha. Tetapi kesembuhan yang sebenarnya berasal dari Yang Maha Pengasih pula adanya. Karena itu, aku selalu mengingat terbatasan kemampuan seseorang, sehingga aku tidak akan dapat mengatakan bahwa aku akan dapat menyembuhkan penyakit Ki Gede Pemanahan itu. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, Kiyai benar. Tetapi sampai saat ini Kiyai adalah lantaran yang baik bagi kesembuhan itu. Seperti Ki Waskita merupakan lantaran yang baik untuk menyebut isyarat bagi masa mendatang. Dan yang seperti Kiyai katakan, juga Ki Waskita pernah mengatakan, itu adalah Kurnia. Dan Kurnia itu tidak setiap orang menerimanya langsung. Karena itu Kiyai, selagi Kiyai masih menjadi lantaran kesembuhan, perkenankanlah Ayah Anda mengharap Kiyai Gringsing bersedia singgah barang sekejap, mungkin dalam perjalanan kembali ke sangkal putung, apabila persoalan kial di sini sudah selesai. Kiyai Gringsing kemudian berpaling kepada Ki Demang sangkal putung. Katanya, aku hanya sekedar mengantarkan Ki Demang. Aku tidak tahu pasti, apakah persoalannya sudah selesai atau belum. Ki Demang sangkal putung tersenyum. Katanya kemudian sambil berpaling kepada Ki Gede Menoreh, sulit untuk meniawa pertanyaan itu. Tetapi agaknya untuk sementara persoalanku memang sudah selesai. Bukankah kita tinggal menunggu kesehatan Kiyai Gringsing pulih kembali? Kiyai Gringsing pun tersenyum pula, desahnya, inilah kelemahan seseorang. Jika aku kadang-kadang mengobati orang lain, maka aku tidak dapat memaksa diriku sendiri cepat-cepat menjadi semibuh sama sekali. Tetapi rasa-rasanya, aku sudah pulih kembali. Jika masih ada sedikit goresan luka, sebenarnya sudah tidak berpengaruh lagi. Apalagi Kiyai datang ke Mataram tidak untuk bertempur, sahut Ki Lurah beranjangan, bukankah begitu Kiyai? Yang mendengar kata-kata Ki Lurah itu pun tertawa. Kiyai Gringsing yang juga tertawa mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, bukankah Ki Gede sependapat, bahwa sebaiknya Kiyai Gringsing akan singgah sejenak di Mataram bertanya Sutawijaya kemudian. Tetapi bagaimana jika Kiyai Gringsing kerasan di sini dan tidak akan kembali ke sangkal putung? Raden Sutawijaya tertawa. Yang lain pun tertawa pula. Namun dengan demikian Raden Sutawijaya menduga bahwa Kiyai Gringsing tentu tidak akan berkeberatan untuk singgah, meskipun selama ini rasa-rasanya Kiyai Gringsing selalu menghindarkan diri untuk bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Tetapi tiba-tiba saja tanpa diduga-duga Kiyai Gringsing bertanya, Raden Sutawijaya, siapakah sekarang yang menunggui Ayahanda Raden itu? Pamandaki Juru Martani Kiyai, jawab Raden Sutawijaya. Kiyai Gringsing mengerutkan keningnya. Kemudian mengulangnya perlahan-lahan, Kijuru Martani. Apakah Kiyai sudah mengenalnya? Kiyai Gringsing termangu-mangu. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, aku belum mengenalnya. Aku belum pernah mengenal pemimpin-pemimpin pemerintahan. Baik pada masa demak, pajang maupun kemudian Mataram selain Raden Sutawijaya dan Kiyelurah Beranjangan. Raden Sutawijaya memandanginya sejenak. Tetapi ia tidak menyaut. Yang ternyata tertarik akan kata-kata itu adalah Ki Argapati. Sebagai seorang yang cekup berpengalaman, ia tidak dapat menerima kenyataan Kiyai Gringsing sebagai seorang dukun padesan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan pada masa manapun juga. Bagi Ki Argapati, dukun itu tentu bukan seseorang yang benar-benar berasal dari dukuh Pakuon yang terletak antara Jatianom dan Sangkal Putung. Ki Argapati justru merenung ketika teringat olehnya tanda-tanda sandi yang pernah dilihatnya saat Kiyai Gringsing mengobatinya. Tanda-tanda itu mengingatkannya kepada seseorang yang pernah dikagumi. Dan sudah barang tentu bahwa kekagumannya atas Kiyai Gringsing akan dapat dihubungkannya dengan tanda-tanda yang pernah dilihatnya itu. Dalam pada itu, maka tiba-tiba saja Ki Argapati berpendapat bahwa sebaiknya Kiyai Gringsing dapat bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Jika kemudian ternyata bahwa Ki Gede Pemanahan pernah mengenalnya, maka TKT Ki yang selama ini gelap baginya akan dapat diketahuinya. Namun Ki Argapati kemudian masih meragukannya. Pada masa mudanya, justru Ki Gede Pemanahan lah yang lebih banyak tinggal di padukuhannya, selah. Sebelum pajang, Ki Gede Pemanahan tidak banyak disebut orang. Tetapi mungkin dalam petualangan dan dalam mesi diri keduanya memang pernah bertemu. Karena itu, maka Ki Argapati pun kemudian berkata Raden Sutawijaya, sebenarnya lah bahwa persoalan yang sesungguhnya di Tanah Perdikan Menoreh ini memang sudah selesai. Pembicaraan kami sudah sampai pada keputusan yang mantap. Namun demikian, agaknya Ki Ae Gringsing masih memerlukan waktu sejenak untuk beristirahat. Setelah itu, maka Ki Ae Gringsing tentu tidak akan berkeberatan untuk singgah di Mataram Barang sehari dua hari. Raden Sutawijaya menganggukan kepalanya. Namun sebelum ia menyahut, tiba-tiba saja Ki Demang Sangkal Putung berkata, Raden, sebenarnya aku pun ingin singgah di Mataram dan bertemu dengan Ki Gede Pemanahan yang pernah memerlukan datang ke Sangkal Putung pada saat pasukan Jipang yang tersisa menyerah. Tetapi sebaiknya Raden mengetahui bahwa kepergianku ke Menoreh telah jauh melampaui waktu yang ditentukan. Dengan demikian maka keluarga yang kami tinggalkan di Sangkal Putung tentu sudah menunggu. Benar, Ki Arga Patit telah mengutus empat orang pengawal untuk menyampaikan berita keselamatan kami ke Sangkal Putung. Tetapi jika kami terlampau lama di perjalanan, maka mereka tentu akan menjadi gelisah. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Dipandanginya Ki Demang Sangkal Putung. Kemudian Ki Demang Sangkal Putung dan Ki Arga Patit. Sebenarnya bagi Raden Sutawijaya, yang penting adalah semata matuk Ki Demang Sangkal Putung ingin mendahului, agaknya ia tidak berkeberatan setelah singgah barang sejenak di Mataram. Sedangkan apabila perlu Raden Sutawijaya tentu akan dapat menyediakan pengawalan yang cukup karena Ki Yai Gringsing tidak dapat berjalan seiring. Tetapi Raden Sutawijaya ragu-ragu untuk mengucapkannya, ia tidak ingin menyinggung perasaan Ki Demang Sangkal Putung. Karena itu maka katanya, Ki Demang. Kami hanya mengharap Ki Yai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Demang singgah sebentar saja. Dalam waktu singkat itu tentu Ki Yai Gringsing sudah dapat memberikan petunjuk-petunjuk secukupnya. Kemudian terserahlah kepada Ki Yai Gringsing sekelompok kecil ini termasuk Agung Sedayu dan Suandaru. Apakah akan singgah lebih lama lagi, atau terpaksa meneruskan perjalanan? Ki Demang merenung sejenak. Tetapi ia pun kemudian menyerahkan persoalannya kepada Ki Yai Gringsing sendiri. Ki Yai Gringsing tidak dapat segera memutuskan. Bukan karena keadaan dirinya yang masih agak lemah. Tetapi ada sesuatu yang rasa-rasanya menghalanginya. Rasa-rasanya ia tidak ingin bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Yang karena itulah maka ia sampai saat terakhir masih berusaha menghindari. Tetapi Ki Gede Pemanahan itu kini sedang terluka. Menurut keterangan Raden Sutawijaya, luka Ki Gede itu tidak begitu berbahaya. Tetapi nampaknya Ki Gede mengalami persoalan yang mengguncangkan perasaannya, sehingga sakitnya menjadi terpengaruh olehnya. Tentu bukan hanya karena luka itu saja maka Ki Gede masih saja harus berbaring di pembaringan. Yang kadang-kadang badannya menjadi panas, dan kadang-kadang sama sekali tidak mau berbicara dengan siapapun juga. Dalam kebimbangan itu, maka Ki Yai Gringsing pun kemudian berkata, Raden. Tentu Raden akan bermalam di menoreh meskipun hanya semalam. Nah, besok aku akan memberikan keputusanku. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Sebenarnya ia ingin segera kembali dan menunggui ayahandanya yang sedang sakit. Tetapi karena Ki Yai Gringsing itu pun diperlukannya untuk kepentingan ayahandanya itu pula, maka akhirnya Raden Sutawijaya itu pun berkata, Baiklah Ki Yai, aku akan bermalam di menoreh jika Ki Gede menoreh tidak berkeberatan. Ah, desah Ki Gede menoreh, kami merasa senang sekali bahwa Raden Sudi bermalam di menoreh dalam keadaan yang tenang seperti ini. Wajah Raden Sutawijaya menjadi merah, katanya, aku menjadi sangat malu. Biasanya aku bermalam hanya apabila aku memerlukan pertolongan. Oh, cepat-cepat Ki Gede menoreh menyahut, bukan maksudku. Tetapi dalam keadaan tenang seperti sekarang, kita dapat berbincang tentang apa saja. Kita tidak tergesa-gesa harus pergi dengan senjata telanjang di tangan. Yaki Gede, Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Demikianlah maka Raden Sutawijaya yang memutuskan untuk bermalam itu pun kemudian ditempatkan digandok bersama para pengawalnya. Namun sebagian besar waktunya dipergunakannya untuk duduk bersama Agung Sedayu dan Suandaru. Mereka membicarakan berbagai masalah. Dari peperangan yang baru saja mereka lakukan, sampai hari-hari perkawinan Suandaru yang masih harus diperhitungkan. Manakah yang lebih baik? Berkata Suandaru, aku lebih dahulu atau kakang Agung Sedayu lebih dahulu. Tentu kakaknya lebih dahulu, Sahut Raden Sutawijaya, maksudku, yang tua lebih dahulu. Nah, apakah takku, desi Suandaru, tentu kakang Agung Sedayu lebih dahulu, bukan itu maksudku, potong Sutawijaya. Jadi, yang tua lebih dahulu. Bukankah kau kakak kandung Sekar Mirah? Ah, Suandaru mengerutkan keningnya, tentu bukan begitu. Aku adalah saudara muda seperguruan kakang Agung Sedayu. Adalah salahnya sendiri, kenapa aku harus memanggilnya kakang. Tetapi dalam hubungan keluarga, kau lah yang lebih tua. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia berkata, Tetapi Raden lah yang harus lebih dahulu dari kami. Siapapun yang dahulu di antara kami. Wajah Sutawijaya berkerut. Namun ia pun tersenyum sambil berkata, Itu sudah meloncat keluar pematang. Yang kita bicarakan adalah kau dan Agung Sedayu. Aku menambah satu bahan lagi. Raden Sutawijaya. Sutawijaya tertawa. Ia sudah mengenal sifat Suandaru. Sehingga tidak tersirat sama sekailen niat lain kecuali bergurau semata meta. Meskipun demikian, sesuatu terasa bergetar di dalam hatinya. Persoalannya dengan gadis kalinya mat itu setiap kali masih saja membuatnya gelisah. Pada malam hari, Raden Sutawijaya tidak terlalu lama duduk di pendapa bersama orang-orang tua. Tetapi ia pun kemudian berjalan-jalan dengan Agung Sedayu dan Suandaru melihat-lihat tanah perdikan menoreh di waktu malam hari. Mereka berhenti sejenak di tikungan ketika mereka mendengar tembang yang terlontar dari sebuah rumah beratap ilalang. Dari celah-celah dinding rumah itu sinar pelita memerci keluar. Padukuhan ini terasa hidup di malam hari, berkata Raden Sutawijaya. Ya, sahut Agung Sedayu, suara tembang itu memberikan kesan tersendiri, dan itulah, nafas malam hari di tanah perdikan ini. Ketiganya pun kemudian meneruskan langkah mereka menyusuri gelapnya malam. Kadang-kadang mereka melihat sebuah obor yang dipasang di simpang empat yang gelap. Dan di kejauhan mereka melihat sinar lampu di gardu perondan. Di malam-malam itu pandan wangi hampir tidak pernah keluar dari biliknya. Ia sadar, bahwa perhatian setiap orang di rumahnya setelah persoalan panembahan Agung selesai, tertuju semata metuk kepadanya. Setiap orang sudah mengetahui bahwa kedatangan kidemang sangkal putung di menoreh adalah untuk membicarakan hubungannya dengan Suandaru. Karena itu, maka pandan wangi telah dikungkung oleh perasaan kegadisannya meskipun pada saat panembahan Agung masih mengganggu tanah perdikan menoreh dan tanah mataram yang sedang tumbuh itu, ia ikut mengenakan sepasang pedang di lambungnya. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar masih juga berbicara di dalam biliknya. Kiai, berkata Ki Sumangkar, sebenarnya sudah cukup lama Kiai menunggu saat-saat seperti ini. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tentu setiap orang yang mengenal Kiai dari dekat, dibebani oleh TKTK tentang Kiai. Selama ini aku pun selalu merabah-rabah. Ah, barangkali kalian dibayangi oleh angan-angan kalian sendiri. Sebenarnya tidak ada yang aneh padaku. Baiklah. Jika demikian, Ki Gede Pemanahan benar-benar memerlukan Kiai. Sebaiknya Kiai memenuhinya dan mencoba mengobatinya. Tentu saja semuanya tergantung kepada belas kasihan Tuhan yang maha pengasih. Namun Kiai dapat berusaha. Dan kawarkan ikut. Aku berhutang budi kepada Ki Gede Pemanahan selagi ia masih menjadi panglima. Ia tidak menghukum aku bersama pasukan Jipang yang lain. Kiai Gringsing merenung sejenak. Ia pun tahu betapa Ki Gede Pemanahan memberikan pengampunan pada pasukan Jipang yang menyerah. Di antara mereka yang mendapat pengampunan, bahkan sama sekali tidak dikenakan tuntutan apapun adalah Sumangkar, karena Sumangkar sebenarnya memang tidak banyak terlibat di dalam perlawanan, apalagi setelah Arya Penang Sang Gugur. Kiai berkata Sumangkar kemudian, jika Kiai bertemu dengan Ki Gede Pemanahan, kecuali Kiai dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin dapat memperingan sakitnya, Kiai tentu akan dapat berbicara serba sedikit tentang pertumbuhan Mataram. Suramnya pajang dan jalur yang kini sedang mekar dari kekuasaan atas tanah ini. Kiai Gringsing memandang Sumangkar sejenak. Bagaimanapun juga Sumangkar adalah seorang yang pernah tinggal di Kepatihan Jipang, sehingga masalah-masalah yang pernah dibicarakan oleh Patihman Taun tentu menimbulkan kesan pula baginya. Apakah tidak ada orang lain yang dapat mengobati Ki Gede Pemanahan tiba-tiba saja Kiai Gringsing berdesis? Ada atau tidak ada, tetapi sebaiknya Kiai singgah barang sebentar, sahut Sumangkar. Kiai Gringsing memandang Ki Demang Sangkal Putung sejenak. Lalu katanya, tetapi tentu Ki Demang Sangkal Putung harus segera kembali. Keluarganya akan menunggunya. Ki Demang yang hampir selalu berdiam diri itu pun tiba-tiba menyahut, silahkan Kiai. Aku akan dapat mendahului. Aku kira jalan ke Sangkal Putung sudah aman. Mungkin aku memerlukan beberapa orang kawan. Jika tidak berkeberatan, para pengawal dari Mataram akan bersedia mengawani aku di perjalanan. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya memang tidak ada keberatan apapun lagi selain perasaannya sendiri. Ia tinggal bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah ia sudah bersedia bertemu dengan Ki Gede Pemanahan? Tetapi Ki Gede Pemanahan sedang sakit, katanya di dalam hati. Sebagai seorang dukun, ia tidak akan dapat membiarkan seorang yang sakit yang menunggu pertolongannya dibiarkannya begitu saja. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain. Agaknya besok Kiai Gringsing memang harus pergi ke Mataram. Demikianlah maka orang-orang tua yang berada di gandok itu pun akhirnya terdiam. Masing-masing membiarkan angan-angannya melambung tinggi menerawang di dunia lain. Sementara itu, Agung Sedayu dan Suandaru pun telah kembali pula. Raden Sutawijaya langsung pergi ke gandok sebelah bersama-sama para pengawalnya. Tidak banyak yang dibicarakan oleh orang-orang yang berada di gandok sebelah menyebelah. Sejenak kemudian malam terasa menjadi semakin sepi. Yang terdengar hanyalah desah angin malam yang lembut. Tetapi di gardu perondan, di sebelah regol halaman, kadang-kadang masih terdengar suara tertawa. Tetapi, suara yang semakin lama terdengar semakin dalam karena kantuk yang mencengkam. Namun demikian, para peronda itu tidak mau tidur bersama-sama. Mereka harus bergantian berjaga-jaga sampai matahari membayang di waktu fajar besok. Ketika ayam jantan kemudian berkokok untuk yang terpeakhir kalinya, maka hampir seisi rumah sudah terbangun. Agung Sedayu yang sudah bangun pula segera pergi ke belakang. Seperti yang selalu dilakukannya maka ia pun segera membantu mengisi jambangan bersama Suandaru. Kiai Gringsing yang masih saja disentuh oleh kebimbangan, akhirnya mencoba untuk menentukan sikap, mengatasi gejolak perasaan sendiri. Dengan demikian, maka ketika para tamu di menoreh itu, baik yang datang dari Sangkal Putung, maupun dari Mataram duduk bersama di Perdapa, maka tidak banyak lagi yang harus mereka perbincangkan. Kiai Gringsing pun kemudian berkata, Baiklah Raden, aku akan singgah di Mataram. Aku akan melihat luka dan sakit ki gede pemanahan. Nah, jika demikian kita akan pergi bersama-sama. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya, katanya, sebaiknya Raden pergi saja dahulu. Ayah Anda tentu sangat menunggu. Aku akan segera menusul besok. Hari ini aku akan mencoba memulihkan kekuatanku dan berkemas barangkali ada jenis obat-obatan yang dapat aku bawa. Aku akan menunggu sampai Kiai selesai. Tetapi Kiai Gringsing menolaknya. Katanya, jangan Raden. Aku minta Raden pergi saja lebih dahulu. Kami besok akan datang bersama-sama dengan Kiai Demang Sangkal Putung dan kedua anak-anak muda itu. Di antara kami akan ikut pula Kiai Sumangkar. Karena itu, maka kami harus mengatur segala sesuatunya. Kami sudah beberapa lama tinggal di sini, sehingga kami harus minta diri sebaik-baiknya kepada Kiai Gede Menoreh. Kiai Gede Menoreh hanya tersenyum saja. Namun baginya semakin cepat Kiai Demang Sangkal Putung kembali ke kedemangannya, agaknya memang semakin baik. Persoalan pandan wangi dan suandaru akan semakin cepat terselesaikan. Bagi Kiai Argapati, orang tua dari seorang gadis, tentu berhadap bahwa selekasnya masalah anaknya akan diselesaikan. Namun selain hal itu, ia pun ingin ikut mendengar, apakah ada akibat dari pertemuan Kiai Gede pemanahan dengan Kiai Gringsing. Agaknya hari itu Raden Sutawijaya Tia'a dapat memaksa Kiai Gringsing untuk pergi bersamanya. Tetapi ia percaya bahwa di hari berikutnya, orang tua itu akan singgah di Mataram. Tentu Kiai Gringsing tidak akan ingkar janji, kecuali ada perkembangan keadaan dengan tiba-tiba. Karena itulah, maka Raden Sutawijaya pun kemudian minta diri untuk mendahului kembali ke tanah Mataram. Ia tidak dapat terlalu lama meninggalkan ayahandanya yang sering sakit meskipun ketika ia pergi, ayahnya tinggal bersama dengan Kiai Juru Martani. Kami sangat mengharap kedatangan Kiai besok, berkata Raden Sutawijaya ketika ia sudah berada di regol halaman. Kiai Gringsing mengangguk, jawabnya, baik Raden. Aku tentu akan datang, Sutawijaya tersenyum. Katanya, terima kasih Kiai. Mudah-mudahan kedatangan. Kiai dapat mempercepat kesemuhan ayahanda pemanahan. Kiai Gringsing mengangguk kecil sambil berdesis, aku hanya sekedar berusaha Raden. Demikianlah, Raden Sutawijaya pun kemudian sekali lagi minta diri kepada Ki Gede Menoreh dan tamu-tamunya, kepada pandan wangi dan perastawa yang ada di regol pula. Sepeninggal Raden Sutawijaya, maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Demang Sangkal Putung pun mulai berkemas. Demikian pula Agung Sedayu dan Suam Daru, mereka sudah cukup lama berada di tanah Perdikam Menoreh, sehingga kerinduan mereka terhadap Sangkal Putung, terlebih-lebih Ki Demang, mulai terasa. Bahkan Ki Demang pun mulai cemas, bahwa yang ditinggalkan akan menjadi kebingungan karena ia terlampau lama berada di Menoreh. Tetapi persoalan yang panembahan Agung adalah persoalan yang tidak diketahui dan diperhitungkan lebih dahulu sehingga seakan-akan telah mengikat mereka untuk tinggal agak lama di tanah Perdikan Menoreh. Di malam hari menjelang keberangkatan Kiai Gringsing, sekali lagi Ki Demang dan Ki Argapati menegaskan pembicaraan mereka. Persoalan satu-satunya yang masih akan dibicarakan meskipun cukup dengan saling mengirimkan utusan, adalah masalah hari. Ki Demang dan Ki Argapati akan membicarakannya dengan orang-orang tua, hari apakah yang paling baik dipergunakan bagi perkawinan Suandaru dan Pandanwangi. Aku akan menghubungi Ki Waskita, berkata Ki Argapati, mungkin ia dapat memberikan petunjuk mengenal perkawinan ini. Pada saat ia ada di sini, aku tidak sempat hati mengganggunya. Kecuali perasaannya tentu masih diselubungi oleh kejutan atas silangnya Rudita, juga agaknya ada perbedaan pendapat antara Ki dan Ki Waskita menghadapi perkembangan jiwa anaknya yang kemudian diketemukannya setelah mendapat pengalaman baru. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, tentu aku akan sependapat sekali. Ki Waskita adalah orang yang memiliki ketajaman indera. Tetapi barangkali Kiai Gringsing pun akan dapat membantu. Ah, Kiai Gringsing tertawa, aku hanya dapat membantu. Jika Ki Waskita telah menemukan hari yang paling baik maka aku akan membantu memilih hari itu. Tetapi Kiai adalah seorang dukun. Yang mendengarnya tertawa. Dan Kiai Gringsing menjawab, aku memang seorang dukun. Tetapi yang aku ketahui tidak lebih dari dedaunan. Akar ketelah grandel dan empon-empon. Serta barangkali sedikit mengenai getah pepohonan, binatang melata dan serangga. Selebihnya yang aku ketahui adalah jodang berisi makanan. Semuanya tertawa semakin keras. Namun dalam pada itu, baik Ki Argapati, Ki Sumangkar dan Ki Demang maupun anak-anak muda yang ikut berada di pendapat itu, menganggap bahwa Kiai Gringsing hanya sekedar berkelakar saja. Menilik pertempuran yang terjadi antara Kiai Gringsing dan panembahan alit, maka Kiai Gringsing pun tentu bukan sekedar hanya mengenal dedaunan dan getah pepohonan. Ia memiliki ilmu yang agaknya masih harus ditekuni oleh kedua muridnya. ILMU yang baru dikenal dalam tata gerak dan segala unsur-unsurnya. Tetapi masih belum dikenal kekuatan yang masih tersimpan dibalik bentuk-bentuk lahiriahnya. Pada saat Kiai Gringsing menghadapi panembahan alit, maka nampaklah bahwa dalam puncak usahanya mempertahankan dirinya, Kiai Gringsing telah mempergunakan yang agaknya selama ini sudah disimpannya, karena ternyata lawannya, panembahan alit, memiliki ilmu kebal yang mengagumkan pula. Setelah tidak ada yang harus dibicarakannya lagi, maka Kiai Gringsing pun kemudian dipersalahkan beristirahat di Gandok, karena besok mereka akan menempuh perjalanan, yang meskipun tidak terlampau berat, namun dalam keadaan yang masih belum pulih sama sekali, Kiai Gringsing perlu menyegarkan tubuhnya. Ketika orang-orang lain sudah berbaring di pembaringan dan bahkan sudah tertidur nyenyak, Suandaru masih digelitik oleh kegelisahan. Ia memang ingin segera kembali ke sangkal putung, bertemu dengan ibu dan adiknya. Tetapi rasa-rasanya terlampau berat meninggalkan tanah perdikan menoreh. Rasa-rasanya ia akan berpisah untuk waktu yang lama dengan pandan wangi. Segala sifat, watak dan tingkah laku gadis itu tidak terlepas dari hongga matanya. Bahkan sudah mulai terbayang-bayang betapa ia akan duduk bersanding, dihadap para tamu di bawah cahaya lampu yang terang-benderang. Meskipun tidak akan sebesar perkawinan untara yang didampingi oleh para senapati, namun masa-masa yang demikian adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Terbayang perselisihan yang nampaknya semakin memuncak antara pajang dan mataram. Jika persoalan itu berlarut-larut, maka hari-hari yang ditunggunya itu tentu akan ikut tergeser pula karenanya, karena sangkal putung berada di jalur lurus antara pajang dan mataram. Oleh kegelisahan hati, maka rasa-rasanya gandok itu menjadi semakin lama semakin panas. Karena itulah maka swandaru yang tidak dapat tertidur itu pun kemudian dengan hati-hati bangkit agar tidak mengejutkan orang lain. Perlahan-lahan ia bergeser dan membuka pintu. Sepercik udara yang segar memercik di wajahnya sehingga swandaru itu pun justru melangkah keluar dan setelah menutup pintu gandok, ia pun melangkah ke serambi. Sambil mengibaskan bajunya ia berdiri memandangi lampu yang suram di tengah-tengah pendapa yang sepi. Namun ia masih mendengar suara orang-orang yang sedang meronda berbicara perlahan-lahan di regol halaman. Tetapi swandaru tidak tertarik untuk pergi ke gardu. Hampir di luar sadarnya ia melangkah menyusuri longkangan dan justru memasuki halaman samping. Tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia melihat sekilas cahaya lampu yang meloncat keluar. Namun kemudian cahaya itu lenyap lagi. Baru sejenak kemudian hatinya berdesir. Dilihatnya seseorang berdiri di luar pintu butulan yang sudah tertutup lagi. Pandanwangi, ia berdesis. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Seperti swandaru, pandanwangi pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa swandaru berada di halaman samping, beberapa langkah saja di depan pintu butulan. Sejenak keduanya berdiam diri. Namun dari sorot meti mereka yang saling memandang, memancar perasaan yang tersimpan di dalam hati. Beberapa saat keduanya berdiri mematung. Yang terasa adalah debar yang semakin keras di dalam dada masing-masing. Namun tiba-tiba saja pandanwangi membuka pintu butulan itu kembali dan sekejap kemudian ia telah hilang di balik pintu. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ada sesuatu yang rasa-rasanya terlepas. Tetapi ia tidak mendekati pintu butulan itu. Bahkan ia pun kemudian meninggalkan halaman samping dan kembali ke serambi gandok. Dalam pada itu, pandanwangi yang dengan tergesa-gesa masuk kembali, masih berdiri bersandar pintu. Nafasnya tiba-tiba terasa terengah-engah, seolah-olah ia baru saja saling bekejaran dengan lawan yang sangat tangguh. Sebenarnya lah pandanwangi sedang berjuang mengatasi gejolak hatinya sendiri. Ketika ia melihat Swandaru, rasa-rasanya ia ingin lari kepadanya, dan melepaskan perasaannya yang tersimpan. Meskipun untuk beberapa lama Swandaru berada di tanah perdikan menoreh, tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara berdua, melepaskan angan-angan dan bayangan tentang masa datang. Hampir saja pandanwangi kehilangan pengekangan diri dan berlari kepada Swandaru. Untunglah bahwa ia menyadari dirinya, bahwa di dalam keadaannya, maka ia masih harus membatasi diri sejauh-jauhnya. Setiap kali ternih yang kembali cerita ayahnya tentang ibunya yang terperosok ke dalam lumpur kehidupan, sehingga akhirnya telah menimbulkan pertentangan di dalam diri sendiri yang tumbuh dan berkembang menjadi belukar bagi keluarganya dan bahkan bagi menoreh. Pandanwangi tidak mau terjerumus ke dalam keadaan yang sama. Ia sadar, dalam gejolak jiwa kedewasaannya, kadang-kadang nalarnya dapat dikalahkan oleh perasaan. Jika ia bersama dengan laki-laki yang dicintainya, di dalam gelapnya malam yang sepi, maka kesulitan itu dapat saja terjadi. Dan dengan demikian, apabila saat-saat itu telah lewat, maka laki-laki itu tentu akan mulai menilai dirinya. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan tangannya bergerak mengangkat selarak pintu. Ketika ia sudah berada di pembaringannya kembali, maka ia pun menarik nafas lega, seakan-akan ia sudah terlepas dari bahaya. Seperti saat-saat pasukan Mataram terlepas dari timbunan batu-batu di mulut lembah ketika mereka merayap mendekati sarang panembahan agung. Meskipun tidak selalu terjadi sesuatu, tetapi syukurlah bahwa aku telah berada di dalam bilik ini, desisnya. Pandanwangi yang berbaring di pembaringannya itu pun masih saja berbicara dengan dirinya sendiri, mungkin keadaan kini sudah jauh berubah dari masa ibu menjelajahi masa remajanya. Mungkin kungkungan yang ketat justru membuatnya seperti burung yang terlepas dari sangkar di saat-saat tertentu. Sedang kini ayah mempercayakan semuanya kepadaku. Aku diperkenankan berburu bersama para pengawal. Dan aku adalah seorang gadis. Namun bagaimanapun juga, buah yang paling manis adalah buah yang sudah masak. Dan itulah yang harus ditunggu. Semakin lama kita menunggu, maka pada saatnya, terasa betapa indahnya buah yang masak itu, dan betapa manisnya. Pandanwangi merasa telah memenangkannya. Ia merasbah bersyukur bahwa ia tidak menyianyikan kepercayaan ayahnya kepadanya, justru setelah ayahnya mendapat pengalaman yang sangat pahit yang telah terjadi atas ibunya. Ketika terdengar angin malam berdesir lembut, Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Terasa matanya menjadi berat. Meskipun kepergian Suandaru besok memberati hatinya pula, namun ia mengharap bahwa yang akan datang segeralah datang. Dalam angan-angan yang semakin kabur, Pandanwangi mulai diselimuti oleh bayangan-bayangan yang indah di masa mendatang, seperti pada umumnya gadis yang menjelang hari-hari yang paling indah. Meskipun Pandanwangi sering menjelajahi tanah perdikan menoreh di atas punggung kuda dengan sepasang pedang di lambung, namun ia tetap seorang gadis yang dikuasai oleh angan-angan menjelang masa keibuannya. Tetapi bayangan itu pun akhirnya lenyap di dalam kelelapan tidur. Namun bibir Pandanwangi nampak tersenyum karena mimpinya terasa indah sekali. Pagi-pagi benar, sebelum bayangan matahari nampak di langit, Kiai Gririk Singh sudah bangun. Dengan hati-hati agar tidak mengejutkan orang lain, ia membuka pintu dan menghirup udara yang sejuk. Namun betapapun ia berusaha, namun ia tidak dapat meniadakan suara gelap gardu perondan, sehingga Kisumangkar pun terbangun pula karenanya. Anak-anak muda yang berjaga-jaga di gardu itu agaknya sudah diganggu oleh kantuk yang sangat, desis Kiai Gririk Singh ketika ia mengetahui bahwa Kisumangkar pun telah terbangun, sehingga mereka berusaha mengusir kantuknya dengan berkelakar sepagi ini. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menyaut. Dalam pada itu Kiai Gririk Singh pun segera pergi ke perigi. Alangkah segarnya mandi di gelapnya malam menjelang pagi hari. Ternyata semuanya yang ada di gandok itu telah terbangun ketika Kiai Gririk Singh selesai mandi. Satu persatu mereka pun segera membersihkan diri dan membenahi barang masing-masing. Jika nanti matahari terbit, mereka akan mulai dengan perjalanan mereka kembali ke sangkal putung dan singgah barang sehari di tanah Mataram. Demikianlah, maka mereka yang untuk beberapa lamanya berada di tanah Perdikan Menoreh itu pun segera akan minta diri. Tetapi bukan untuk yang terakhir kalinya mereka berada di Menoreh. Pada suatu saat mereka tentu akan kembali dalam upacara yang lebih besar. Menjelang matahari terbit, ternyata pandan wangi yang hanya dapat tidur sejenak itu telah menyiapkan makan dan minuman panas. Sebelum Kiai Gririk Singh bersama kelompok kecilnya berangkat, mereka dipersilahkan untuk makan pagi lebih dahulu. Dalam kesempatan itu, sekali lagi Kiai Gririk Singh, Ki Sumangkar, Ki Demang dan kedua anak-anak muda yang bersama mereka itu minta diri. Sebagai kelengkapannya, maka Ki Demang di sangkal putung berkata, dalam waktu dekat, aku akan mengirimkan beberapa orang untuk menghadap Ki Gede membicarakan secara khusus mengenai hari perkawinan anak kita. Ki Arga Pati tersenyum. Jawabnya, aku akan menerimanya setiap saat. Dengan demikian, maka Kiai Gririk Singh bersama kedua muridnya, Ki Sumangkar dan Ki Demang sangkal putung pun dengan hati yang berat, meninggalkan tanah perdikan menoreh. Sekilas mereka melihat mata pandan wangi berkilat oleh setitik air di pelupuk. Namun pandan wangi mencoba untuk tersenyum dan mengucapkan selamat jalan kepada tamu-tamunya yang meninggalkan regol halaman rumahnya. Sedang perastawa melepas mereka dengan pesan jenaka, Suandaru kau harus berpuasa sejak setarang. Jika kau datang kemari sekali lagi, kau harus sudah menjadi agak langsing, agar pakaian pengantinmu kelak tidak terlampau kecil. Suandaru tersenyum, sedang pandan wangi menjadi tersipu-sipu. Sejenak kemudian maka kelompok kecil itu pun telah meninggalkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Mereka berkuda beriringan melaioi bulak yang panjang, yang disebelah menyebelah terbentang sawah yang luas. Sepercik air yang bening mengalir di parit yang menyilang jalan, menyusup di bawah jembatan kayu yang kuat, membelah bulak yang panjang. Seperti bulak-bulak di sangkal pulung, berkata Ki Demang Sangkal Putung, di sini pun air sudah mendapat perhatian yang baik. Ki Yayi Gringsing mengangguk-angguk kecil. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari yang ternyata telah memanjat langit semakin tinggi. Cahayanya yang gatal memantul pada daun padi yang basah, berkilat-kilat oleh angin pagi yang lembut. Berbeda dengan Ki Demang Sangkal Putung yang tertarik pada bulak yang luas, air yang mengalir di parit, dan batang-batang padi yang subur, maka Ki Yayi Gringsing mulai dibayangi oleh pertemuan yang bakal terjadi dengan Ki Gede Pemanahan. Memang ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Tetapi ia berusaha untuk menyimpan persoalan itu di dalam hati. Ia tidak ingin melibatkan orang lain dalam persoalan dirinya. Persoalan Pribadinya Sementara itu Ki Sumangkar pun mulai mereka-reka, apakah yang kira-kira bakal terjadi kelak? Pajang dan Mataram agaknya bagaikan dua buah kapal yang berbeda haluan. Semakin lama jaraknya menjadi semakin jauh. Orang tua itu mengeluh di dalam hati. Ia melihat Demang pernah tegak berdiri dengan megahnya. Ia melihat sepeninggal Sultan terakhir di Demang, Maka seakan-akan keturunannya berabut tahta. Bahkan Arya Penangsanglah yang bagaikan api, telah membakar ketenangan. Akhirnya berdirilah Pajang. Seperti yang pernah terjadi, kini rasa-rasanya Pajang pun telah surut. Apakah yang akan terjadi kelak? Ia bertanya kepada diri sendiri. Dan hampir di luar sadarnya ia menyebut di dalam hati, Majapahit yang berpindah ke Demang. Demang telah dipindahkan pula ke Pajang. Dan kini, bagaikan tumbuh dengan suburnya Mataram di sisi Pajang. Dengan demikian, maka seolah-olah mereka yang ada di dalam iring-iringan kecil itu telah dicengkam oleh angan-angan sendiri, sehingga dengan demikian mereka tidak begitu banyak berbicara yang satu dengan yang lain. Apalagi Suandaru yang berkuda di sisi Agung Sedayu. Meskipun demikian, iring-iringan itu justru semakin lama menjadi semakin cepat. Hampir tanpa disadari oleh setiap orang di dalam iring-iringan itu, bahwa mereka telah melintasi bulak-bulak yang panjang dan di atas jalan yang baik, sehingga kuda-kuda mereka pun rasa-rasanya ingin berjalan lebih cepat. Tidak banyak yang mereka jumpai di perjalanan. Sekali-sekali mereka bertemu dengan pengawal yang sedang meronda. Mereka harus menganggukkan kepala jika para pengawal itu mengangguk pula dan bahkan mereka selalu bertanya, kapan iring-iringan itu akan kembali lagi ke menoreh. Terutama Agung Sedayu dan Suandaru yang mereka kenal dengan baik. Tentu tidak akan terlalu lama lagi, Agung Sedayu lah yang selalu menjawab. Dengan upacara yang lain, desis salah seorang pengawal muda yang mengetahui Hubungan antara Suandaru dan Pandanwangi. Ya, sahut Agung Sedayu, kalian harus bersiap-siap menyambut, para pengawal itu tertawa. Tetapi Suandaru menjadi tersipu-sipu. Demikianlah maka perjalanan mereka pun menjadi semakin jauh dari padukuhan Indruk Tanah Perdikan Menoreh. Semakin lama mereka menjadi semakin dekat dengan Kalipraga. Untunglah bahwa Kalipraga yang lebar itu tidak sedang banjir. Karena itu, maka mereka tidak banyak menemui kesulitan. Dengan getek mereka menyeberangi sungai itu bersama-sama dengan kuda-kuda mereka. Sejenak setelah mereka menyeberangi sungai yang lebar itu, maka mereka pun segera memasuki padang ilalang dan tanah yang berawa-rawa. Namun mereka segera sampai ke tepi hutan perdu yang tidak begitu luas. Dan di seberang hutan perdu itu adalah sebuah hutan yang meskipun tidak selebat alas mentawok, namun cukup mendebarkan. Tetapi ketika kemudian mereka memasuki hutan itu, perasaan mereka sudah lain sama sekali dengan beberapa waktu yang lampau. Rasa-rasanya hutan itu menjadi sejuk dan tenang. Jalan yang sempit di tengah-tengah hutan itu bagaikan jalan raya yang ramai dan aman. Apalagi menilik jejak yang banyak terdapat pada jalan itu, menunjukkan bahwa jalan sempit itu memang menjadi bertambah ramai. Semakin lama mereka pun menjadi semakin jauh memasuki hutan. Namun kemudian mereka membelok menyusur jalan itu. Ternyata bahwa mereka akan segera sampai ke ujung jalan hutan dan melintasi padang ilalang yang tidak begitu luas. Tetapi jalan di hadapan mereka adalah jalan yang nampak sudah dijamah oleh tangan. Jalan itu adalah jalan yang sudah diperlebar dan diperbaiki. Sekali-sekali iring-iringan itu melintasi padukuhan-padukuhan kecil yang nampaknya sedang berkembang dengan cepat. Padukuhan-padukuhan yang dihuni oleh perintis-perintis yang dengan bekerja keras telah membangun tempat tinggal, daerah persawahan dan mementuk suatu masyarakat yang tumbuh dan hidup. Dengan demikian maka alas mentaok yang mereka lalui kemudian, bukan lagi merupakan hutan yang lebat dan tidak dapat disentuh. Bukan lagi daerah yang menakutkan yang digelari jalma mara jalma mati, sato mara sato mati. Kini mentaok telah berubah. Sebagian terbesar telah menjadi daerah yang ramai dan subur. Namun di sana sini masih nampak orang-orang yang bekerja dengan keras membuka dan memperluas daerah tempat tinggal dan persawahan. Yang mereka tinggalkan adalah bagian-bagian yang mereka perlukan untuk melindungi tanah yang sangat lunak dan daerah arus sungai-sungai kecil yang kadang-kadang banjir. Namun juga merupakan perisai-perisai terhadap angin yang kadang-kadang bertiup kencang dari lautan selatan. Selain daripada itu, hutan-hutan yang tinggal akan tetap menjadi daerah perburuan yang subur. Dalam pada itu, ternyata Mataram telah siap menyambut kedatangan tamu-tamunya, karena Sutawijaya yakin bahwa Kiai Gringsing tidak akan ingkar janjinya. Jika ia berhalangan maka ia tentu akan menyuruh seorang dua orang memberitahukan hal itu. Karena itu, maka diperintahkannya Ki Lurah Beranjangan sendiri bersama beberapa orang pengawal menjemput Kiai Gringsing di luar gol kota yang sedang mereka bangun, agar tamu-tamu itu tidak perlu lagi mencari-cari dan bertanya-tanya ke mana mereka harus pergi untuk menemui Ki Gede Pemanahan. Dan ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Sutawijaya. Kiai Gringsing dan iring-iringannya pun benar-benar telah datang ke Mataram. Di luar gol mereka telah disambut oleh Ki Lurah Beranjangan yang kemudian membawa mereka langsung ke rumah Ki Gede Pemanahan. Terasa derbar jantung Kiai Gringsing menjadi semakin cepat. Ia tidak akan menjadi sedemikian gelisah jika ia berada di peperangan. Bahkan menghadapi panembahan agung yang memiliki kemampuan yang aneh itu pun, rasa-rasanya Kiai Gringsing tidak menjadi sedemikian gelisahnya. Tetapi ia sudah ada di tanah Mataram. Dan ia tidak akan dapat mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Ki Gede Pemanahan dan bahkan ada di Mataram pula. Ki Juru Martani. Aku adalah seorang dukun tua dari Dukuh Pakuun. Seorang yang bernama Ki Tanu Metir yang juga disebut Kiai Gringsing. Tidak lebih dan tidak kurang, gumamnya di dalam hati. Demikianlah dengan diantar oleh Ki Lurah Beranjangan maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Demang Sangkal Putung dan kedua anak-anak muda murid Kiai Gringsing itu pun memasuki alun-alun, kemudian pintu gerbang halaman samping rumah Ki Gede Pemanahan. Meskipun terasa di dada Kiai Gringsing debar jantungnya yang semakin cepat, tetapi ia berjalan terus mengikuti Ki Lurah Beranjangan. Kiai, berkata Ki Lurah Beranjangan kemudian, Marilah, silahkan masuk. Inilah rumah Ki Gede Pemanahan. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya termangu-mangu sejenak. Mereka pun kemudian melihat Raden Sutawijaya dengan tergesa-gesa turun dari tangga dan menyongsongnya. Marilah Kiai, berkata Raden Sutawijaya, Aku yakin, bahwa Kiai tentu akan datang seperti yang Kiai janjikan. Aku sudah mengatakannya kepada Ayah Anda dan Pamandeki Juru Martani. Nah, silahkanlah Kiai naik. Kiai Gringsing termangu-mangu. Dipandanginya pendapa rumah Ki Gede Pemanahan yang besar. Rumah yang rasa-rasanya memang memiliki perbawa yang agung. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun kemudian dibawa langsung naik ke peringgitan oleh Raden Sutawijaya dan yang kemudian dipersilahkannya duduk di atas helai tikar pandan yang dianyam halus dan diwarnai dengan manisnya dengan garis-garis yang bersilang. Silahkanlah semuanya duduk sejenak. Aku akan menyampaikannya kepada Pamandeki Juru Martani yang menunggui Ayah di dalam biliknya, berkata Sutawijaya kemudian. Ketika Sutawijaya masuk, maka yang ada di antara mereka adalah Kilurah Beranjangan. Agaknya Kilurah Beranjangan mengerti sikap tamunya yang agak gelisah karena barang-barang yang mereka bawa dari tanah perdikan menoreh masih terongguk di sisi mereka masing-masing. Kiai, berkata Kilurah Beranjangan, kami sudah menyediakan bilik bagi Kiai semuanya dan kedua anak-anak muda itu. Karena itu, biarlah barang-barang yang ada di bawah masuk ke dalam bilik itu oleh para pelayan. Kiai Gringsing mengangguk sambil tersenyum. Katanya, baiklah Kilurah. Tetapi barang-barang kami adalah barang-barang yang tidak berharga sama sekali. Hanya beberapa lembar pakaian tua. Dengan demikian, ketika Raden Sutawijaya kemudian keluar lagi dari ruangan dalam, di antara mereka tidak terdapat lagi onggokan barang-barang yang mereka bawa selama perjalanan. Ternyata bahwa Ki Juru Martani pun menerima kehadiran tamu-tamunya dengan berdebar-debar. Ia mengikuti Sutawijaya yang memberitahukan kepadanya dan kepada Ki Gede pemanahan bahwa orang yang mereka tunggu telah datang. Ketika Ki Juru Martani muncul di pintu peringgitan, sejenak ia berdiri tegak. Ia segera mengenal Ki Sumangkar. Tetapi yang lain ia rasa-rasanya masih belum pernah melihat. Meskipun demikian, ketajaman penglihatannya segera dapat membedakannya. Bahkan yang seorang adalah orang yang dimaksud bernama Ki Yai Gringsing, sedang, yang lain adalah Ki Demang Sangkal Putung. Sedang kedua anak muda itu mempunyai ciri yang jelas dan mudah dapat dibedakan. Yang gemuk itulah yang bernama Suandaru, sedang yang lain adalah Agung Sedayu, adik Untara, seorang senapati yang terkenal dan bertanggung jawab atas daerah sebelah selatan ini, yang justru menguasai jalur lurus antara Pajang dan Mataram. Ki Yai Gringsing dan kawan-kawannya yang duduk di atas tikar pandan, ketika melihat seseorang keluar dari dalam mengikuti Raden Sutawijaya segera memberi hormat dalam-dalam. Mereka pun segera mengetahui bahwa orang itu adalah Ki Juru Martani. Apalagi Sumangkar, yang memang sudah mengenal sebelumnya. Ki Juru Martani pun membalas hormat pula dan kemudian bersama Raden Sutawijaya duduk pula di antara tamu-tamunya. Sejenak kemudian, Ki Juru Martani pun mulai menyapa tamu-tamunya dan bertanya tentang keselamatan mereka yang dijawab oleh tamu-tamunya dengan hormatnya. Akhirnya Ki Yai bersama-sama, benar-benar telah sudi singgah di rumah ini, berkata Ki Juru Martani, yang kemudian memperkenalkan dirinya sendiri meskipun mereka sudah dapat saling menduga. Sebenarnya Adi Pemanahan sudah lama mengharap kehadiran kalian. Tetapi agaknya kesibukan Ki Yai Gringsing dan kedua muridnya belum memungkinkannya untuk singgah barang sejenak, berkata Ki Juru Martani kemudian. Maaf Ki Juru Martani, sahut Ki Yai Gringsing, sebenarnya lah kami ingin sekali memenuhinya dan datang menghadap. Tetapi agaknya memang baru sekarang kami mendapat kesempatan yang sangat baik untuk datang. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Ditatapnya tamu-tamunya seorang demi seorang. Lalu katanya, aku sudah mendengar acara kepergian Ki Yai ke Tanah Perdikan Menoreh. Agaknya Ki Demang akan mempunyai kesibukan dengan putra laki-lakinya yang gemuk ini. Ki Demang sangkal putung tersenyum. Jawabnya, ya Ki Juru Martani, sudah sewajarnya lah jika anak polah, maka ayahnya lah yang harus peradah. Ki Juru Martani pun tersenyum. Dipandanginya Suandaru yang kemudian menundukkan kepalanya. Namun dalam setiap kesempatan, Ki Juru Martani selalu menyambar wajah Ki Yai Gringsing dengan tatapan matu yang tajam. Seolah-olah ada sesuatu yang dicarinya pada wajah itu. Namun agaknya Ki Yai Gringsing sama sekali tidak menimbulkan kesan apapun. Wajah itu nampaknya benar-benar belum pernah dikenalnya. Meskipun Ki Juru Martani mencoba mengingat-ingat wajah-wajah yang pernah dikenalnya pada masa-masa yang lampau, dan bahkan masa-masa yang panjang sekali, namun ia tidak dapat mengingatnya lagi, bahwa ia pernah mengenal orang yang kemudian menyebut dirinya bernama Ki Yai Gringsing itu. Di luar sadarnya maka Ki Juru Martani itu menarik nafas dalam-dalam. Seandainya Ki Yai Gringsing telah melakukan penyamaran maka penyamaran itu adalah penyamaran yang sempurna. Tidak akan dapat dikenal dalam waktu yang pendek, berkata Ki Juru Martani kepada diri sendiri, mungkin setelah ia berada di sini dua atau tiga hari. Mungkin di dalam pembicaraan atau mungkin di dalam ciri-ciri yang tersembunyi. Karena itu, Ki Juru Martani yang dikenal sebagai seorang yang memiliki ketajaman mati hati itu tidak memaksa diri untuk segera mengetahui siapakah Ki Yai Gringsing itu. Apalagi sikap, tingkah laku dan sorot mati orang tua itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda apapun juga. Dengan demikian maka mereka pun kemudian terlibat dalam pembicaraan yang wajar. Tidak ada usaha untuk mengorek keterangan tentang pribadi yang dianggap tersembunyi itu. Setelah beristirahat sejenak dan setelah minum beberapa teguk dan makan beberapa potong makanan, maka Ki Juru Martani pun kemudian berkata, Ki Yai, tentu Ki Yai sudah mendengar dari Angger Sutawijaya, bahwa Ki Gede pemanahan kini sedang dalam keadaan sakit. Itulah sebabnya maka kami minta Ki Yai singgah barang sehari dua hari jika Ki Yai pergi ke sangkal putung. Ki Yai Gringsing mengangguk-angguk, katanya, ya Ki Juru. Menurut Raden Sutawijaya, Ki Gede sekarang sedang menderita sakit. Sejak Ki Gede mengalami cedera dalam pertempuran di pinggir kali opak, maka Ki Gede menjadi sakit seolah-olah sekian lamanya tanpa ada tanda-tanda bahwa sakitnya akan sembuh. Demikianlah Ki Yai. Karena itu, terserahlah kepada Ki Yai apakah yang baik bagi adik pemanahan. Setelah Ki Yai hari ini beristirahat, maka Ki Yai dapat menengoknya. Ki Yai Gringsing mengerutkan keningnya. Nampaknya ada sesuatu yang dipikirkannya. Tetapi ia tidak berbuat lain kecuali mengangguk-angguk kecil. Tentu tidak usah tergesa-gesa Ki Yai. Berkata Ki Juru lebih lanjut, Ki Yai dapat melakukannya sore nanti, atau malam nanti. Bahkan apabila Ki Yai masih perlu beristirahat, dan Ki Yai menganggap saatnya baik, besok pun tidak ada keberatan apa-apa. Ki Yai Gringsing tersenyum. Jawabnya, Ki Juru. Aku akan melakukan secepat-cepatnya. Mungkin malamim kami dapat bermalam di sini, tetapi tidak lebih dari semalam. Kami masih harus berbuat sesuatu bagi anak yang gemuk ini sesuai dengan pembicaraan Ki Demang Sangkal Putung dengan Ki Arga Pati dari Tanah Perdikan Menoreh. Oh, Ki Juru Martani mengangguk-angguk, aku mengerti Ki Yai. Tetapi yang sehari dua hari tidak akan banyak berpengaruh terhadap persoalan yang sedang dalam pembicaraan itu. Bukankah begitu Suandaru? Seperti juga hambatan yang timbul karena sebab-sebab lain, sehingga kau harus berada di Tanah Perdikan Menoreh lebih lama lagi. Suandaru tidak menyaut. Tetapi kepalanya semakin tunduk. Yang ternyata kemudian menjawab adalah Ki Yai Gringsing, tentu ada bedanya Ki Juru. Apalagi bagi Suandaru. Meskipun ia terhambat beberapa bulan di Tanah Perdikan Menoreh, ia tidak akan mengeluh seperti apabila perjalanannya tertunda satu hari di tempat lain. Ki Juru pun tersenyum. Katanya, ya, aku mengerti. Itulah agaknya maka Ki Yai akan menjadi tergesa-gesa, Ki Juru berhenti sejenak, lalu, tetapi bukankah Ki Demang? Sangkal Putung dapat mengirimkan utusan terlebih dahulu dengan segala macam pesan ke Sangkal Putung. Tidak Ki Juru, berkata Ki Demang, jika Ki Yai Gringsing masih akan berada di sini untuk beberapa hari, maka sebaiknya aku pergi mendahului. Mungkin Suandaru akan pergi bersama aku, tetapi mungkin juga ia akan menunggu gurunya. Tetapi jika aku sudah nampak kembali ke Sangkal Putung, maka keluarga yang sudah aku tinggalkan sekian lamanya itu tidak menjadi gelisah. Dan itulah bedanya, berkata Ki Juru Martani, Ki Demang adalah seorang demang yang tentu jarang sekali meninggalkan kademangan seperti juga Ki Argapati. Tugas-tugasnya menuntut agar ia selalu berada di rumah. Dengan demikian maka perpisahan dengan keluarganya merupakan suatu beban perasaan yang berat. Ki Demang mengangguk. Jawabnya, agaknya memang demikian Ki Juru. Keluarga dan kademangan Sangkal Putung rasa-rasanya tidak dapat terpisah daripadaku untuk waktu yang terlaju lama. Sekilas Ki Juru memandang Ki Yai Gringsing. Lalu katanya, agak berbeda dengan Ki Yai Gringsing. Sudah berapa tahun Ki Yai Gringsing mengembara, Ki Juru berhenti sejenak, lalu, maaf Ki Yai, agaknya tidak ada seorang pun yang menunggu kedatangan Ki Yai dengan tergesa-gesa, karena sudah menjadi kebiasaan Ki Yai melakukan perjalanan yang panjang. Meskipun demikian, tentu pada suatu saat Ki Yai berpikir pula untuk kembali ke suatu tempat seperti juga bangau akan hinggap di pelimbahan. Sejenak nampak wajah Ki Yai Gringsing menegang. Namun kemudian bibirnya tersenyum. Senyum seorang tua yang nampaknya sudah meletakkan dirinya pada keadaannya dengan penuh keikhlasan. Ki Juru berkata Ki Yai Gringsing, aku adalah seorang yang hanya sebatang kera. Aku tidak akan pernah berpikir kemana aku akan kembali sampai pada saat-saat yang paling akhir sekalipun, karena atap rumahku adalah langit yang luas dan alasnya adalah bumi. Itulah sebabnya aku menganggap dimanapun juga di atas dunia ini sama saja bagiku. Jika sampai saatnya, maka di dalam dekapan bumi dimanapun tidak akan ada bedanya. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Tetapi dengan demikian ia merasakan betapa rapatnya Ki Yai Gringsing menyelebungi dirinya. Bahkan, kadang-kadang ia tidak dapat mengingkari pengelihatannya, bahwa Ki Yai Gringsing adalah Ki Yai Gringsing seperti yang dilihatnya saat itu. Namun ketajaman pengelihatan Ki Juru agaknya memang menangkap sesuatu. Tetapi ia sendiri masih belum tahu pasti, apakah yang sedang dilihatnya itu. Karena itulah maka Ki Juru Martani pun kemudian menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Katanya, Ki Yai benar. Seperti juga Ki Yai, aku pun seorang perantau yang jarang sekali memikirkan, kemana aku akan kembali. Karena seperti juga Ki Yai, dunia adalah hamparan lantai yang luas bagi sebuah rumah yang tanpa batas besarnya. Ah, tentu berbeda bagi Ki Juru, sahut Ki Yai Gringsing. Namun secepat itu pula Ki Juru menjawab, demikianlah yang sebenarnya Ki Yai. Memang berbeda dengan adi pemanahan yang kini sedang sakit. Ki Yai Gringsing tidak menyahut lagi. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Nah, barangkali memang sudah sampai pada saatnya, berkata Ki Juru Martani kemudian, Ki Yai mencoba melihat adi pemanahan yang sedang sakit. Lihatlah, apakah yang sebenarnya sedang dideritanya.